Bagaimana jika saya, Sekte Feng Shui, tidak memberikan wajah Anda? Si Huawei bertanya ragu-ragu. Li Fuchen berkata dengan tenang Sekte Feng Shui telah baik padaku, jadi tentu saja aku tidak akan membalas, tetapi Sekte Feng Shui akan kehilangan kesempatan, kesempatan untuk memanen buahnya, tapi menurutku Master Sekte Xi tidak akan melepaskan kesempatan ini. Tentu saja tentu saja, jika Master Sekte Xi tidak dapat membuat keputusan, maka Anda dapat mendiskusikannya dengan para tetua Sekte Feng Shui. Saya akan menunggu di sini. Dia, Li Fuchen, memiliki kode etik. Bahkan jika dia kuat, dia tidak akan menindas yang lemah, apalagi membalas kebaikan dengan permusuhan. Kalau tidak, apa perbedaan antara dia dan prajurit Ibel 15? Oke, kamu tunggu di sini. Swarovski merunduk ke dalam formasi. Taruhannya dalam masalah ini terlalu tinggi. Jika terjadi kesalahan, Sekte Feng Shui tidak akan hancur total, tapi pasti akan sangat terpengaruh. Dia benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Sesaat kemudian, semua prajurit di alam terlahir kembali dari Sekte Feng Shui muncul, lusinan dari mereka. Penatua tertinggi dari Sekte Feng Shui adalah seorang lelaki tua berambut putih dengan tingkat kultivasi puncak di alam terlahir kembali. Dia pernah bertarung di medan perang dengan Raja Ibel 15 bertanduk, penguasa wilayah Ibel 15 bertanduk, tetapi sedikit dikalahkan. Mengambil langkah ke depan, aura sedingin es yang menakutkan keluar dari lelaki tua berambut putih itu dan menyelimuti Li Fu Chen. Meskipun tingkat kultivasi puncak dari alam terlahir kembali juga termasuk dalam alam terlahir kembali tingkat ke-9, energi sebenarnya telah terakumulasi hingga batasnya. Tidak ada perbedaan dalam kualitas, tetapi kuantitasnya jauh lebih besar. Seperti putih momentum lelaki tua berambut itu meledak, salju di langit dan bumi menjadi semakin berat, dan angin juga semakin besar, dan tornado salju yang tak terhitung jumlahnya lahir, mengamuk dalam radius 10 mil. Langit bahkan semakin gelap, dan salju membeku menjadi hujan es, yang kemudian turun hujan deras. Hanya dengan ledakan momentum, lelaki tua berambut putih itu mengubah dunia dalam jarak 10 mil dan menyebar ke area sekitarnya. Tentu saja, ini terutama karena tekanan dunia di benua Donglin jauh lebih kecil, jika berada di benua Kisei, lelaki tua berambut putih itu tidak akan pernah bisa melakukan ini. Berdiri di tengah angin dan salju, Li Fu Chen tampak tenang, hujan es dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat bahkan sebelum mendekati tubuhnya. Seperti yang diharapkan dari Sekte Feng Shui, ada begitu banyak prajurit alam reinkarnasi. Menghadapi begitu banyak prajurit alam reinkarnasi, kebanyakan orang akan gemetar ketakutan, tetapi Li Fu Chen bukanlah orang biasa. Setelah melihat keagungan Dou Ling Master Alam, Sekte Feng Shui di matanya, prajurit di alam terlahir kembali hanyalah orang kuat biasa. Saya, Muhansin, Li Fu Chen, jika Anda dapat memblokir telapak tangan saya tanpa mundur, tidak masalah jika Sekte Feng Shui saya menjual wajah Anda. Kata lelaki tua berambut putih itu dengan dingin. Jangan bicara tentang satu tamparan, aku bisa menanggung 10 telapak tangan dan 100 telapak tangan. Li Fu Chen menyeringai. Kamu tidak malu untuk berbicara dengan keras. Seorang tetua tertinggi dari Sekte Feng Shui mencibir. Muhansin tidak marah, hati-hati. Saat berbicara, energi sejati seluruh tubuh Muhansin melonjak, dan terus berkumpul di tangan kanannya. Telapak tangan, yang awalnya hanya berwarna normal, langsung menjadi hitam pekat dan transparan, dan garis-garis energi hitam dan dingin mengembun. Ledakan, Muhansin menyerang dengan telapak tangan baru, dan bidang es yang mengerikan serta telapak tangan yang sangat dingin menyerang ke arah Li Fu Chen. Telapak tangan ini jelas merupakan keterampilan unik dalam bab pertama teknik telapak tangan tingkat rendah tingkat bumi teknik telapak tangan Han Ming. Meskipun ini hanya bab pertama dan tidak sekuat seni bela diri tingkat rendah tingkat bumi yang lengkap, itu hanya satu atau dua yang kurang kuat. Dengan berkah dari tingkat budidaya puncak baru Muhan di alam kelahiran kembali, kekuatannya telapak tangan ini cukup untuk melukai monster level 5 biasa. Anak ini sedang mencari masalah. Tetua tertinggi Sekte Feng Shui lainnya mencibir. Bagus sekali, Li Fu Chen secara alami bisa melihat betapa kuatnya telapak tangan Muhansin, tapi itu tidak cukup untuk menggerakkannya. Kekuatan gajah naga aktif, dan tinju jiwa harimau aktif. Dalam sekejap, aura gajah raksasa dan aura harimau hitam naik secara bersamaan. Di tengah kilat dan batu api, Li Fu Chen meninju, dan aura harimau hitam menutupi siang Muhansin. Ledakan, suara langit dan bumi yang hancur terdengar, dan tornado serta salju dalam radius 10 mil meledak bersamaan. Hujan es di langit juga pecah menjadi terak. Gelombang udara yang tak terlukiskan berpusat pada dua orang itu dan menyebar ke segala arah. Semua orang yang hadir berada dalam kondisi reinkarnasi, dan basis budidaya juga mundur karena malu, tidak berani melawan. Di tengah gelombang udara, Muhansin, yang telah menahan kekuatan terbesar, menjadi pucat dan terbang mundur, bahkan energi pelindung tubuhnya hancur dalam sekejap. Dan Li Fu Chen seperti batu yang telah bertahan selama ribuan tahun, berdiri di gelombang udara, tidak bergerak. Gelombang udara mengerikan yang menerpa dirinya sebagian besar didorong oleh aura macan hitam dan aura gajah raksasa. Gelombang udara yang tersisa hanya membuat Li Fu Chen tidak bisa bergerak, pakaiannya hanya terbang dan menari. Dengan satu pukulan, Muhan dikalahkan. Adapun apa yang dikatakan Muhansin tentang menerima tamparannya tanpa mundur, itu hanya lelucon saat ini. Alih-alih mundur, Li Fu Chen langsung meninjumu. Si Huawei dan prajurit Realem terlahir kembali dari sekte Feng Shui tercengang. Muhansin adalah orang terkuat di sekte Feng Shui, tapi dia bahkan tidak bisa menangkap pukulan Li Fu Chen seberapa kuat Li Fu Chen ini. Mungkinkah dalam dua tahun terakhir, dia telah menjadi murid dari orang yang tak tertandingi dan berkuasa, dan itulah sebabnya dia memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Semua orang tidak bisa tidak berspekulasi. Setelah dengan paksa menghentikan sosoknya yang mundur, wajah lama dan baru Muhan memerah, dan dia terbatuk dan berkata Tuan Sekte, tolong undang Tuan Mudali untuk bergabung dengan sekte tersebut. Kekuatan Li Fu Chen membuatnya terkesan. Dengan kekuatan pihak lain, itu mungkin benar-benar menghancurkan sekte Dewa Petir dan sekte Senjata Misterius. Jika sekte Feng Shui memanfaatkan kesempatan ini dan mengikat Li Fu Chen ke kapal perang, belum lagi melintasi benua Donglin, setidaknya ia bisa melindungi dirinya sendiri. Tuan Mudali, tolong. Si Hua Wei menenangkan suasana hatinya yang bergejolak dan menggunakan tangan kanannya. Titik-titik-titik. Di aula Feng Shui, Li Fu Chen duduk di posisi pertama di sebelah kanan. Posisi pertama di sebelah kiri adalah Muhan Xin. Adapun yang pertama, tentu saja adalah pemimpin sekte Si Hua Wei. Bagaimanapun juga, Si Hua Wei adalah pemimpin sekte tersebut, dan statusnya di sekte tersebut setengah tingkat lebih tinggi daripada Penatua tertinggi. Li Sao Xia, meskipun sekte Dewa Petir dan sekte Senjata Misterius adalah salah satu dari sepuluh kekuatan teratas di aliansi 100 sekte dengan sekte Feng Shui Saya, latar belakang sekte mereka lebih dari satu tingkat lebih kuat daripada sekte Feng Shui kami. Mereka dapat bersaing dengan dua sekte besar ini. Sebagai perbandingan, mungkin satu-satunya adalah lembah Chang Chun. Muhan Xin menyesap teh dan berkata perlahan. Ceritakan lebih spesifik, kata Li Fu Chen. Duduk di kursi pertama, Si Hua Wei berkata mari kita mulai dengan sekte Suan Qi. Sekte Suan Qi dikenal sebagai sekte tertua di benua Dong Lin. Ia menguasai teknik terlarang yang disebut Kesatuan Manusia dan Senjata. Namun, jika Anda mau melatih Kesatuan Manusia dan Senjata, tingkat budidaya harus mencapai kondisi kelahiran kembali, dan peralatan tersebut juga harus berupa peralatan pemurnian darah. Yang disebut peralatan pemurnian darah adalah peralatan khusus yang dimurnikan dengan esensi dan darah milik sendiri yang digabungkan dengan eksklusif bahan. Metode rahasia pola senjata Sekte Suan Qi sebenarnya lahir dari kombinasi manusia dan senjata. Satu, sejauh yang saya tahu, Geyun, penatua tertinggi dari Sekte Artefak Misterius, telah mempraktikkan integrasi manusia dan senjata, dan telah menyatukannya setengah dengan instrumen pemurnian darah tingkat Suan tingkat atas. Meskipun kekuatannya jauh lebih rendah dari Raja Jahat, dalam hal pertahanan, hanya sedikit orang yang bisa menandinginya, dia. Apakah mungkin untuk menggabungkan manusia dan mesin menjadi satu? Meskipun dia tidak mengetahui situasi spesifik dari penggabungan manusia dan mesin, Li Fu Chen memikirkannya dan merasa bahwa teknik kontrol akses ini bukanlah hal yang sepele. Energi yang menyebalkan dapat diperkuat oleh peralatan dan dapat mengerahkan kekuatan yang lebih kuat. Namun, peralatan dan tubuh tidak terintegrasi, dan peningkatannya tidak dapat diledakkan hingga batasnya. Namun, integrasi manusia dan peralatan hanya dapat mencapai hal ini. Selain itu, Sekte Suan Ki juga mengendalikan kapal perang. Lanjut si Huawei, kapal perang, Li Fu Chen memandang ke pihak lain. Si Huawei berkata dengan sungguh-sungguh itu adalah kapal perang Bobrok. Ia tidak bisa terbang dan hanya bisa ditempatkan di Sekte Suan Ki. Namun, kekuatannya sangat menggemparkan. Dikatakan bahwa Raja Jahat menyukai kapal perang ini dan ingin merebutnya dengan paksa, tapi namun, dia terluka para oleh pukulan dari menara formasi di kapal perang. Sejak saat itu, dia tidak pernah berani menimbulkan masalah dengan Sekte Artefak Mistik. Mendengar ini, Li Fu Chen menjadi sedikit lebih serius. Dia sangat jelas tentang kekuatan menara formasi. Ada menara formasi di rerundewa Sekte Langit Hitam. Namun, menara formasi itu jelas tidak sekuat menara formasi di kapal perang Sekte Suan Wei. Dapat melukai serius Raja Jahat dengan satu pukulan ini tidak umumnya, menara Arai bisa melakukan ini. Jika Anda ingin memaksa masuk ke Sekte Senjata Misterius, saya menyarankan Anda untuk menyerah, kecuali Anda lebih kuat dari Raja Jahat, si Huawei mengingatkan Li Fu Chen. Li Fu Chen berkata, Saya memiliki rasa proporsional saya sendiri. Meskipun kekuatan menara formasi kuat, ia masih harus mengenai orang. Dengan kesadarannya yang luar biasa, ia masih agak percaya diri. Si Huawei menggelengkan kepalanya, adapun Sekte Dewa Petir, meskipun dikenal sebagai Sekte Nomor Satu di Aliansi 100 Sekte, lebih mudah untuk dihadapi daripada Sekte Suanki. Dalam Sekte tersebut, ketergantungan terbesar adalah api guntur formasi. Ini adalah formasi serangan dengan kekuatan besar. Sangat kuat, tidak mungkin untuk ditembus jika Anda tidak berada di level Raja Jahat. Bahkan jika Anda adalah Raja Jahat, Anda harus mundur tiga kaki ketika berhadapan dengan formasi api guntur dan banyak prajurit realem terlahir kembali dari Sekte Dewa Guntur. Formasi api guntur, senyum muncul di wajah Li Fu Chen. Dibandingkan dengan kapal perang, formasinya jauh lebih lemah. Ini bukan karena formasi guntur dan api yang tidak bagus, tetapi terutama karena Li Fu Chen memiliki keyakinan pada kesadarannya sendiri. Selama itu bukan formasi tingkat 6, dia dapat menemukan kekurangan dalam formasi tersebut. Anda harus tahu bahwa setelah dipromosikan ke alam terlahir kembali, dia dapat menggunakan lebih banyak kesadaran yang tidak kalah dengan para master alam semangat pertarungan. Di sisi berlawanan, Muhansin berkata Tuan Muda Li, mengapa kami, Sekte Feng Shui, tidak maju ke depan dan meminta Sekte Suanki dan Sekte Dewa Petir untuk melepaskan anggota keluarga Li Anda. Li Fu Chen mencibir dan berkata apakah menurutmu mereka akan melepaskannya? Jangan bicarakan mereka dulu. Kamu belum tahu kekuatanku. Bahkan jika kamu tahu kekuatanku, aku khawatir mereka akan memaksaku untuk menyerahkan harta yang ku dapat di rerun Dewa Sekte Langit Hitam. Kebangkitanku terlalu cepat, dan aku tidak bisa membiarkan pihak lain meragukannya. Daripada melakukan ini, aku tetap saja lebih baik menjadi lebih kuat dan mengambil inisiatif dari awal. Ini, Muhansin tidak berkata apa-apa. Kecepatan kebangkitan Li Fu Chen memang terlalu aneh. Siapapun akan berpikir bahwa Li Fu Chen mendapat banyak manfaat dari rerun Dewa Sekte Langit Hitam. Tidak apa-apa jika Sekte Suan Wen dan Sekte Dewa Petir tidak cukup kuat, tetapi kedua sekte memiliki dasar yang dalam, liansia ibu kota kerajaan tidak punya pilihan selain menganggap serius Li Fu Chen. Terima kasih Sekte Feng Shui karena telah memberitahu saya tentang informasi ini, Li Fu Chen pasti akan membalas kebaikannya di masa depan, berdiri. Tubuh Li Fu Chen keluar dari Aula Feng Shui, dan dalam sekejap lagi, seluruh orang menghilang tanpa jejak. Melihat ke arah hilangnya Li Fu Chen, semua orang di Aula memiliki ekspresi berbeda. Langit di benua Donglin akan berubah lagi. Saya harap kali ini akan berubah menjadi lebih baik. Kata Muhansin dengan emosi. Baru saja, dia mengamati ekspresi Li Fu Chen. Setelah mendengar berita tentang Sekte Dewa Petir dan Sekte Senjata Misterius, tidak ada rasa takut di wajah orang lain. Jelas bahwa dia memiliki kartu truf. Tentu saja, mungkin juga orang bodoh tidak memiliki rasa takut. Tapi tidak peduli apa, kekuatan Li Fu Chen itu nyata, dan ini saja sudah cukup untuk menimbulkan badai. Sekte Dewa Petir pernah menjadi Sekte Nomor Satu di Benua Donglin dan sekarang menjadi Sekte Nomor Satu di Aliansi Seratus Sekte. Sekte Dewa Petir, yang terletak di pedalaman Pegunungan Dewa Petir, dikelilingi oleh Guntur, dari waktu ke waktu, ular petir ungu berjadewa dari langit dan menghantam kedalaman Pegunungan Dewa Petir. Dikatakan bahwa Pegunungan Dewa Petir memiliki medan magnet yang unik dan memiliki banyak gunung magnet. Pegunungan magnet tersebut menarik Guntur dari langit, menjadikan Pegunungan Dewa Petir sangat kaya akan energi Guntur dan Kilat, inilah sebabnya Sekte Dewa Petir menghususkan diri dalam teknik Guntur dan Kilat serta seni bela diri. Puncak tertinggi dari Sekte Dewa Petir disebut Puncak Tianlei, puncak ini tingginya 7.000 kaki, seperti pedang raksasa yang menghubungkan langit dan bumi. Di puncak gunung, kilat ungu bersinar dan awan tumpang tindih. Dari kejauhan, Li Fu Chen melihat Sekte Dewa Petir dan Puncak Tianlei, puncak tertinggi dari Sekte Dewa Petir. Layak menjadi Sekte Nomor 1. Suasana Sekte seperti itu tidak sebanding dengan Sekte Feng Shui. Adapun bekas gerbang gunung Sekte Changlan, hanya seperti gudang jerami dan tidak ada bandingannya sama sekali. Sekte Dewa Petir memiliki dua formasi, satu adalah formasi pertahanan, dan yang lainnya adalah formasi serangan, formasi api Guntur. Formasi api Guntur harus diatur di Puncak Tianlei. Dengan cara ini, dapat menyerang siapa saja yang memasukinya. Sekte Dewa Petir. Tetapi prioritas utama adalah menemukan orang-orang dari keluarga Li terlebih dahulu. Menghadapi kekuatan Sekte dengan kekuatannya sendiri agak enggan. Jika dia sendirian, Li Fu Chen tidak takut, tetapi orang-orang keluarga Li berada di Sekte Dewa Petir, jadi mereka tidak bisa gegabuh. Ketika dia hanya berjarak beberapa mil dari Sekte Dewa Petir, Li Fu Chen berhenti, melepaskan kesadarannya yang luas, dan mulai mencari celah dalam formasi pertahanan Sekte Dewa Petir. Setelah sekian lama, Li Fu Chen menemukan beberapa celah dan kesadarannya menembus. Kesadaran Li Fu Chen sangat kuat. Ketika dia berada di alam tiangang, dia sudah sedikit melampaui alam terlahir kembali. Setelah mencapai alam terlahir kembali, kesadarannya tidak lemah di antara para penguasa alam Dou Ling. Hanya dengan satu sapuan, dia bisa mengamati situasi internal Sekte Dewa Petir 7, 7, 8, 8. Di gunung belakang puncak Tianlei. Segera, Li Fu Chen menemukan semua orang di keluarga Li. Di halaman dengan tembok yang mengjulang tinggi, separuh dari keluarga Li dipenjara di dalam, diselimuti formasi dan keluarga Li tidak bisa terbang bahkan jika mereka menginginkannya. Ibu, Li Fu Chen melihat ibunya, Shen Yuyan. Adapun ayahnya, Li Tianhan, dia dipenjara di Sekte Suan Qi. Kondisi anggota keluarga Li sangat memprihatinkan, wajah mereka pucat, mata kurus, dan mata kusam. Beberapa anggota muda keluarga Li memiliki ekspresi putus asa di mata mereka dan sangat mudah tersinggung. Makanan guk-guk ada di sini, makanlah dengan cepat. Di luar tembok halaman, seorang diaken Sekte Tianlei membawa baskom besi seukuran bak mandi. Itu penuh dengan makanan, tetapi makanan ini benar-benar seperti makanan guk-guk, kotor dan berantakan, biasa saja. Belum lagi memakannya, melihatnya saja sudah membuat kumuak. Apalagi semangkuk nasi besi ini sepertinya banyak, tapi kalau dibagi rata, porsi tiap orangnya sangat kecil, prajurit belum mencapai alam tiangang, dan permintaan makanan tidak sama seperti biasanya. Orang-orang hampir sama. Aneh rasanya tubuh bisa pulih setelah lapar beberapa saat. Melihat adegan ini, Li Fuchen sangat marah. Sekte Dewa Petir ini sebenarnya menganggap anggota keluarga Li sebagai guk-guk. Orang pembawa sial kamu berbohong, Sekte Dewa Petir orang pembawa sial, Li. Fuchen mengepalkan tangannya rat-rat, niat membasmi muncul di matanya. Kamu orang menyebalkan, apa yang kamu rampok. Kamu tidak diperbolehkan makan hari ini. Suara cambuk terdengar. Seorang pemuda dari keluarga Li yang baru berusia 8 atau 9 tahun panik karena kelaparan. Begitu dia bergegas mendekat, dia dicambuk dan digulingkan di tanah. Sakit, wajahnya berubah bentuk, dan air mata mengalir di matanya, tetapi tidak jatuh. Dia jelas sudah terbiasa. Kalian adalah sekumpulan makhluk seperti guk-guk. Jika kalian masih tidak berguna, aku pasti sudah membasmi kalian semua sejak lama. Kata di akun Sekte Tianlei dengan senyuman kejam. Dia benar-benar tidak tahan lagi. Pada saat ini, Li Fu Chen hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu menyelamatkan keluarga Li dan kemudian membuat Sekte Dewa Petir membayar harganya. Berdiri, Li Yang Zenki meledak, dan Li Fu Chen berubah menjadi aliran cahaya kemasan dan berlari menuju Sekte Dewa Petir. Buka, menemukan cacat, Li Fu Chen mengayunkan pedangnya, dan ribuan lampu pedang cian menghantam formasi pelindung Sekte Dewa Petir. Ledakan, formasi pelindung Sekte Dewa Petir awalnya tidak terlihat, setelah diserang, tiba-tiba muncul, seperti mangkuk besar berwarna biru muda yang terbalik, menutupi seluruh Sekte Dewa Petir. Siapa yang menyerang formasi? Semua orang di Sekte Dewa Petir menatap formasi pelindung Sekte. Semua orang sedikit bingung. Mereka mengira Raja Jahat akan datang lagi, kecuali Raja Jahat, yang akan melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri dan menyerang formasi pelindung Sekte Dewa Petir. Hah, pedang Li Fu Chen hanya menggunakan energi sebenarnya dari terik matahari dan kekuatan api. Dia tidak mengerahkan seluruh kemampuannya, tetapi juga melampaui prajurit tingkat 9 biasa dari alam terlahir kembali. Jika dia menggantinya dengan formasi Sekte biasa, dia akan terbasmi oleh satu pedang. Buka untukku, Li Yang Zen Qi berubah menjadi pedang perunggu Qi, dan Li Fu Chen menyerang dengan pedangnya lagi. Dengan sekali klik, retakan besar muncul, dan Li Fu Chen melintas dan menembus ke dalam Sekte Dewa Petir. Uhuh, aliran cahaya kemasan bersinar, seperti kilat kemasan, setelah beberapa saat, Li Fu Chen tiba di luar halaman tempat anggota keluarga Li di penjara. Ah, jeritan terdengar, dan diakintian Lei Zhong yang sebelumnya menghina dan memukuli keluarga Li langsung secara spontan terbakar dan terbakar menjadi abu. Di dalam dinding halaman, Li Xiaodi membawakan semangkuk kecil makanan untuk Shen Yuyan, Bu, kamu makan dulu, Xiaodi tidak lapar. Li Xiaodi telah lama mengenali Li Tianhan dan Shen Yuyan sebagai ayah dan ibu angkatnya. Xiaodi, silakan makan, kamu belum makan sepanjang hari. Shen Yuyan menggelengkan kepalanya. Saat ini, teriakan di luar menarik perhatian semua orang di keluarga Li. Sebuah suara terdengar, Bu, aku Fu Chen. Sosok Li Fu Chen melayang dan muncul di atas tembok halaman. Tiba-tiba, semua orang di keluarga Li melihat Li Fu Chen. Debu mengambang, Shen Yuyan menangis. Kelaparan sepanjang tahun tidak membuat Shen Yuyan tertekan, dia paling mengkhawatirkan Li Fu Chen dan Li Tianhan. Ketika dia sering mengalami mimpi buruk di malam hari, dia mengira Li Fu Chen sudah mati. Saudara Fu Chen, Li Xiaodi menangis lebih sedih daripada Shen Yuyan. Bu, semua orang di keluarga Li, penderitaan yang kamu derita tidak akan sia-sia. Li Fu Chen tidak merusak formasi. Dia akan bertarung dengan Sekte Dewa Petir nanti. Formasi ini dapat dianggap melindungi semua orang di keluarga Li. Fu Chen ada di sini, kita diselamatkan. Tapi ini adalah Sekte Dewa Petir, bisakah Fu Chen menyelamatkan kita? Harapan langsung menyala di mata semua orang di keluarga Li, tapi harapan ini sangat tipis, dan semua orang berdua menantikannya dan takut. Siapa yang berani datang ke Sekte Dewa Petir dan bertindak arogan? Sekte Dewa Petir bereaksi dengan cepat, dan total 40 atau 50 prajurit alam terlahir kembali terbang menuju Li Fu Chen. Li Fu Chen naik ke langit dan berkata dengan niat membasmi saya Li Fu Chen. Saya di sini untuk menagih hutang hari ini. Li Fu Chen, Anda akhirnya di sini. Saya pikir Anda sudah menyerah pada keluarga Li dan kerabat Anda. Haha, jika kamu tidak datang ke sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Serahkan hartanya dan kami, Sekte Dewa Petir, mungkin bisa meninggalkanmu dengan seluruh tubuh, jika tidak kami akan membasmi seluruh keluarga Li. Seorang prajurit dari alam kelahiran kembali Sekte Dewa Petir tertawa. Kematian, mata Li Fu Chen melonjak dengan niat membasmi, dan dia meninju, dan prajurit di alam terlahir kembali tiba-tiba meledak menjadi kabut darah. Berani mencari kematian, dapatkan dia untukku. Para pejuang alam terlahir kembali dari Sekte Dewa Petir adalah yang terbaik di benua Donglin. Saat ini, penatua tertinggi belum tiba, dan mereka yang telah datang semuanya adalah tetua Sekte Dalam. Dengan Master Agung Sekte Dalam, tetua memberi perintah, dan lima tetua Sekte Dalam menerkam Li Fu Chen. Basmi mereka semua, dengan semangat Agung Gajah Raksasa dan semangat Harimau Hitam yang meningkat, Li Fu Chen meninju. Kekuatan Agung dari tinjunya menelan gunung dan sungai, dan menjatuhkan lima tetua Sekte Dalam ke belakang dengan satu pukulan. Bang-bang-bang, kabut darah bermekaran, dan semua orang meninggal secara tragis. Dengan kekuatan Li Fu Chen, mereka yang berada di bawah alam terlahir kembali tingkat tinggi tidak berbeda dengan semut, bahkan prajurit tingkat tinggi dari alam terlahir kembali tidak dapat menghentikan pukulannya. Di antara para prajurit di alam terlahir kembali di depan mereka, hanya ada satu atau dua prajurit tingkat tinggi di alam terlahir kembali, sisanya adalah prajurit tingkat menengah dan rendah di alam terlahir kembali. Apa? Orang ini Li Fu Chen? Mengapa dia begitu kuat? Para tetua Sekte Dewa Petir merasa ngeri. Li Fu Chen memiliki alam terlahir kembali tingkat ketiga, yang mengejutkan mereka, mereka harus tahu bahwa si Tulei, jenius pertama Sekte mereka, hanya berada di alam Tiangang tingkat ketujuh. Sekarang Li Fu Chen membasmi lima tetua Sekte Dalam dengan satu pukulan, dengan kekuatan seperti itu, tidak ada seorang pun kecuali Penatua Tai Sang yang bisa menyainginya. Semuanya, berkumpullah. Wajah sesepu agung Sekte Dalam Sekte Le Shen berubah dan dia berkata dengan tegas. Empat puluh atau lima puluh prajurit dari alam terlahir kembali bergabung untuk menyerang. Bahkan Raja Jahat harus mundur tiga kaki. Jika dia berdiri diam, cepat atau lambat dia akan terkejut sampai mati. Biarkan aku bertemu dengannya. Sebuah suara sekeras guntur terdengar, dan Penatua Tertinggi dari Sekte Dewa Petir, Yulai, dan semua Penatua Tertinggi terbang turun dari puncak langit guntur. Penatua Tertinggi, semua orang berbicara dengan hormat. Penatua Agung Tai Sang Yulai adalah orang terkuat di aliansi seratus sekte, dan berada di peringkat lima besar di seluruh benua Donglin. Satu-satunya orang di depannya adalah Raja Jahat, Ratu Yang Membatu, dan Raja Ibel 15 Darah. Tatapan Yulai langsung tertuju pada Li Fu Chen, Li Fu Chen, aku tidak menyangka kamu berani datang ke Sekte Dewa Petir kami. Kamu tidak meminta banyak, selama kamu menyerahkan semua harta yang diperoleh dari Sekte Dewa Petir Hitam. Rerun Dewa Skysek, aku tidak hanya akan membiarkanmu pergi, jika aku membiarkanmu pergi ke keluarga Li, aku akan tetap memperlakukanmu sebagai tamu. Aku ingin tahu apa yang kamu pikirkan. Li Fu Chen menunjukkan cibiran di wajahnya, seorang yang berbudiluhur orang akan tinggal di harta karun ini. Tetua Agung dari Sekte Dewa Petir benar-benar mengancam keluargaku. Aku, aku benar-benar tidak tahu apakah itu kehormatanku atau aib bagi Sekte Dewa Petir. Jika Sekte Dewa Petir tidak berurusan dengan keluarga Li, meskipun Li Fu Chen tidak akan memberikan harta itu kepada Sekte Dewa Petir, dia tidak akan menimbulkan masalah apapun pada Sekte Dewa Petir. Dia membayangkan dirinya tercelah. Mungkin dalam pandangan mereka, ini berarti bahwa mereka yang mencapai hal-hal besar tidak terpaku pada hal-hal sepele. Keras kepala, kalau begitu, jangan salahkan aku karena kejam. Yulai mendengus dingin, dan energi guntur dan kilat melonjak, membentuk lapisan pelindung guntur di permukaan tubuhnya. Armor Petir ini terlihat sangat kokoh, meskipun hanya memiliki lapisan tipis, namun memancarkan guntur dan tekanan petir yang menakutkan. Keterampilan tingkat rendah Thunder Armor Divine Skill Keterampilan ilahi armor guntur dapat digunakan baik secara ofensif maupun defensif, tidak hanya pertahanannya yang luar biasa, tetapi juga dapat meningkatkan kecepatan gerakan dan kecepatan menembak secara signifikan. Setelah memadatkan baju besi guntur dan kilat, guntur dan kilat di atas Sekte Dewa Petir juga tertarik dan bergabung ke dalam baju besi guntur dan kilat Yulai, meningkatkan kekuatannya. Sambil nyengir, Yulai berkata dengan dingin kamu tidak seharusnya datang ke Sekte Dewa Petir. Di Sekte Dewa Petir, kekuatanku 30% lebih kuat daripada keadaan normal. Binatang kecil ini sudah ditakdirkan. Tetua dari Sekte Dalam kata Sekte Dewa Petir sambil tersenyum. Beberapa tetua Sekte Dalam di dekatnya semuanya mengangguk. Kamu bohong? Kamu ditekan olehku di rerun Dewa Sekte Langit Hitam, tapi sekarang, aku masih bisa menekanmu. Keagungan gajah raksasa di atas kepala Li Fu Chen menjadi semakin kokoh, menekan kekosongan. Mencari kematian, wajah Yulai pucat, dan kilat dari armor petirnya meletus. Saat berikutnya, Yulai tampak berteleportasi dan muncul di sisi kanan Li Fu Chen. Dengan tangan kanannya membawa guntur dan kilat yang tak ada habisnya, dia meninju kepala Li Fu Chen. Dengan dukungan pukulan ini, dia bisa bertarung bahkan jika dia bertemu dengan Raja Ibel 15 Darah. Energi harimau hitam meningkat, dan Li Fu Chen berbalik dan meninju-tinju Yulai. Ledakan, beberapa mil di sekitarnya berubah menjadi lautan guntur dan kilat. Di lautan guntur dan kilat, energi harimau hitam meluas hingga batasnya, dengan paksa meledakan lautan guntur dan kilat. Yulai mengerang dan mau tidak mau mundur ratusan meter. Di sisi lain, Li Fu Chen tetap tidak bergerak, seolah-olah dia adalah Ibel 15. Bagaimana tinju anak ini bisa begitu kuat? Ekspresi Yulai berubah sangat jelek. Di dalam sekte Dewa Petir, dengan berkah dari guntur surgawi, kekuatan tempurnya meningkat sebesar 30%. Jika Anda tidak bisa menekan lawan dalam situasi seperti itu, bukan berarti kekuatan sebenarnya lawan telah melampaui diri Anda sendiri. Hatiku bergemuruh, dan guntur langit memasuki tubuhku. Yulai meraung dengan liar, dan cahaya guntur di tubuhnya seperti magnet dengan magnet yang tak ada habisnya, menarik guntur langit yang tak terhitung jumlahnya untuk mendarat dan berintegrasi ke dalam baju besi gunturnya, dan bahkan di dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan guntur dan kilat yang sangat menakutkan juga muncul kembali dari tubuh Yulai, ini adalah kekuatan guntur bintang enam dan tulang akar petir. Hati guntur di hatiku adalah metode rahasia bintang lima dari sekte Dewa Petir. Di tangan orang lain, metode rahasia ini hanya dapat memanggil guntur dan kilat, dan mengendalikan energi guntur dan kilat di sekitarnya untuk meledakkan musuh. Namun, di tangan Yulai, metode rahasia ini dapat memanggil guntur dan bergabung menjadi guntur, di Armor Key, kekuatan tander Armor Key meningkat pesat. Tentu saja, hanya di dalam sekte Dewa Petir metode rahasia ini dapat memainkan peran di luar metode rahasia bintang lima biasa. Di luar sekte Dewa Petir, metode rahasia ini tidak begitu kuat. Teknik rahasia bintang lima umumnya hanya dapat meningkatkan kekuatan seorang pejuang di alam kelahiran kembali sebesar 20 hingga 30 persen. Sedangkan untuk kekuatan tulang akar petir dan petir bintang enam, satu poin digunakan dan satu poin hilang, dia hanya menggunakannya saat menghadapi ratu membatu dan raja jahat biasanya, tidak perlu menggunakannya sama sekali. Dengan berkah guntur dan kilat, Armor Petir di Yulai menyebar seketika, menutupi kepala dan anggota tubuh Yulai tidak meninggalkan celah di tubuhnya. Pukul aku lagi, guntur dan kilat melonjak dengan liar, dan kecepatan gerakan Yulai meningkat beberapa persen lagi. Itu sangat cepat, jika Li Fuchen tidak terlalu sadar, dia mungkin bahkan tidak bisa bereaksi. Ledakan, tinju ke tinju, keduanya bertabrakan lagi. Kali ini Li Fuchen yang terbang terbalik, Seperti yang kuduga, kekuatan pemurnian tubuhku lebih kuat daripada Yulai dalam kondisi normal, tetapi mengingat waktu dan tempat yang tepat, kekuatan pihak lain jauh lebih tinggi daripada milikku. Li Fuchen memiliki tubuh yang kuat dan sisik perak, pelindung tubuh harta karun tidak mengalami luka apapun, lagi pula itu hanya pemboman. Li Fuchen, kenapa kamu tidak cepat mati? Yulai berubah menjadi guntur dan kilat dan bergegas lagi. Kamu bohong? Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Setelah memastikan kekuatan pemurnian tubuhnya, Li Fuchen tidak lagi menahan diri. Energi sebenarnya dari terik matahari di tubuhnya diubah menjadi energi pedang perunggu. Di ruang tulang, kekuatan apinya menjadi lebih kuat, mengalir deras, seolah-olah tidak memerlukan biaya. Saat berikutnya, Li Fuchen memegang pedang darah merah dan mengayunkannya dengan datar. Pedang ini sangat kuat. Lampu pedang hijau itu seperti aurora, mengandung kekuatan membakar dan memotong yang tidak bisa dihancurkan. Bang-bang-bang. Armor petir dan petir di tubuh Yulai terpotong dan meledak seperti tahu dalam sekejap. Tanpa perlindungan armor petir dan petir, Yulai tetap menjadi lawan Li Fuchen. Dia menyilangkan tangannya untuk melindungi fasad, dan seluruh tubuhnya ditembak ke belakang dengan keras, dan sejumlah besar darah muncrat dari mulutnya. Kekuatan energi sejati Li Fuchen tidak lebih lemah dari kekuatan fisiknya, setelah sum-sum pedang perunggu rahasia bintang 6 ditingkatkan, kekuatannya meroket, membuat maksud pedang king yang tidak hanya mendominasi dan berapi-api, tetapi juga memiliki kekuatan pemotongan yang tidak dapat dihancurkan. Tidak, tetua tertinggi bukanlah tandingannya. Para tetua dari sekte Dewa Petir sangat terkejut. Penatua Agung Tai Sang Yulai adalah orang terkuat di aliansi 100 sekte. Di benua Dong Lin, hanya ada 3 atau 4 orang yang lebih kuat darinya. Li Fuchen ini sangat berbudi luhur dan cakep sehingga dia benar-benar dapat melampaui penatua Agung Tai Sang. Formasi Guntur dan Api, mulai. Di dalam puncak Tianlei, Situsuo, pemimpin sekte Dewa Petir, melihat semua ini dan langsung mengaktifkan formasi Guntur dan Api. Retakan, ada ledakan menggelegar di puncak Tianlei, dan naga petir yang tak terhitung jumlahnya memisahkan diri dari formasi dan bergegas menuju Li Fuchen, kecepatan mereka secepat sambaran petir dan kilat yang sebenarnya. Li Fuchen mengayunkan pedangnya dan menyebarkan naga petir itu. Namun saat berikutnya, lebih banyak naga petir yang menyerang, disertai dengan bola-bola api padat yang menyala-nyala sebesar batu giling. Bola api ini sangat kuat. Salah satu bola api gagal mengenai Li Fuchen dan meledakan lubang berukuran 100 meter di tanah. Kekuatan api yang mengerikan meningkat, dan semua orang tidak dapat membuka mata mereka dengan cahaya terang. Dentur, ups, formasi Guntur dan Api, selama kekuatan formasi berlanjut, serangan secara alami tidak akan terputus. Naga petir dan bola api ada di mana-mana, memberikan ilusi hari kiamat kepada orang-orang. Lepaskan aku, Li Fuchen berteriak, menggunakan niat pedang king yang hingga batasnya, ribuan lampu pedang hijau bersilangan, mencegat semua naga guntur dan bola api. Anak ini sangat kuat, si Tzu Suo, pemimpin sekte dewa petir, tampak murung. Berkumpul dan basmi binatang kecil ini, penatua tertinggi dari sekte dewa petir menyambutnya dan meninju Li Fuchen. Mendengar ini, 40 atau 50 prajurit alam terlahir kembali dari sekte dewa petir semuanya mengambil tindakan. Tinju guntur dan jejak telapak tangan guntur berubah menjadi gelombang guntur dan kilat dan membombardir mereka. Mereka sangat percaya bahwa meskipun raja jahat ada di sini, mereka tidak akan bisa bertahan, hanya bisa melarikan diri karena malu. 10 ribu pedang kembali ke klan. Li Fuchen dipenuhi aura pembasmi, hampir siap menerobos langit. Puluhan ribu-sepuluh ribu pedang kembali ke klan energi pedang perunggu menyebar dan menyebar ke seluruh kehampaan. Dengan Li pikiran Fuchen, seperti ribuan anak panah ditembakkan bersamaan, menstimulasi ke segala arah. Tembak. Boom-boom-boom. Ah! Bola api naga petir tersebar dan meledak di seluruh langit. Segera, jeritan berlanjut satu demi satu, dan para prajurit di alam terlahir kembali jatuh dari waktu ke waktu. Bagaimana metode rahasia sederhana Wanjian Guizong bisa begitu ampuh? Namun, ketika teknik rahasia 10 ribu pedang pengembalian sekte Li Fuchen ditumpangkan pada teknik rahasia sum-sum pedang perunggu, teknik itu menjadi sangat kuat, hampir sama kuatnya dengan teknik rahasia tujuh bintang. Selain itu, teknik rahasia serangan kelompok bintang tujuh itulah yang paling tidak takut pada pertarungan kelompok. Hampir setiap pejuang di alam kelahiran kembali harus menghadapi ratusan energi pedang. Yang kuat masih bisa bertahan sedikit atau dua. Para tetua dari sekte Dewa Petir dengan budidaya tingkat rendah di alam terlahir kembali di Basmi hanya karena kekuatan pertahanan mereka. Hampir setiap kali mereka menarik nafas, seseorang meninggal, dan tubuh mereka hancur, penuh lubang, seperti sarang lebah. Bagaimana ini bisa terjadi? Situ Suo, pemimpin sekte Dewa Petir, kehilangan kesadaran untuk beberapa saat dan wajahnya menjadi pucat. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Li Fu Chen tidak lagi seperti dulu? Bukan hanya kekuatan bertarungnya yang tak tertandingi, tapi kartu trufnya sudah cukup untuk mengancam sekte Dewa Petir. Jika pertempuran berlanjut, sekte Dewa Petir akan sangat menderita, kerugian. Bis, kamu telah membasmi begitu banyak prajurit tingkat reinkarnasi dari sekte Dewa Petir kami. Kamu harus mati hari ini. Master sekte, cepat gunakan kekuatan guntur dan api. Yu Lai, yang terluka parah, meraung dengan marah, dan guntur baju besi di tubuhnya mengembun, dan dia meninju, menghancurkan dengan ribuan pedang dan ribuan pedang, dia kembali ke energi pedang perunggu klan. Kekuatan guntur dan api, gabungkan. Situ Suo mengatupkan giginya dan mengatupkan kedua tangannya. Di puncak guntur langit, formasi guntur dan api berputar lebih cepat. Naga guntur dan bola api digabungkan menjadi satu membentuk yang lebih besar, guntur dan naga api yang lebih mengerikan. Naga guntur dan api meledak ke arah Li Fuchen dengan momentum yang mengerikan. Dengan metode ini saja, meskipun raja jahat ada di sini, dia tidak akan berani melawan. King Yang Jue, sambil dengan bingung memanipulasi energi pedang perunggu Wan Jian Guizong untuk menyerang semua orang, Li Fuchen melambaikan pedang darah merah di tangannya, dan tiba-tiba, seberkas cahaya biru melesat melintasi langit dan bumi. Sinar cahaya ini setebal tangki air, hampir menembus langit, di dalam pancaran cahaya ini, terdapat cahaya pedang dan energi pedang yang hampir cair. Langkah ini menghabiskan 20% energi Li Fuchen. Anda harus tahu bahwa Li Fuchen sekarang adalah seorang pejuang di alam terlahir kembali tingkat ketiga. Kualitas energi sejatinya sebanding dengan alam terlahir kembali tingkat ke-6. Kekuatan energi sejatinya setidaknya ke-4 atau ke-5, tingkat alam terlahir kembali yang biasa, 20% dari energi sejati adalah kekuatan yang begitu agung dan menakutkan. Ledakan, naga guntur dan api serta sinar cahaya cian dibombardir secara bersamaan. Sinar cahaya cian runtuh terlebih dahulu, tetapi sebagian besar kekuatan naga api guntur juga dikonsumsi. Naga api guntur yang lebih kecil tidak dapat melukai Li Fuchen, tetapi langsung dicekik menjadi percikan petir oleh pedang Li Fuchen. Orang tua, mati. Dari semua orang, yang paling dibenci Li Fuchen adalah Yulai. Saya melihat kehampaan di sekitar Li Fuchen, dan puluhan ribu aura pedang perunggu muncul kembali. Suara mendesing. Ribuan anak panah ditembakkan serentak, menembaki Yulai dengan liar. Yulai terluka di depannya. Selain itu, ada terlalu banyak energi pedang perunggu dari Wan Jian Guizong, dan dia berlumuran darah. Guntur dan pelindung petir di tubuhnya rusak dan mengembun. Kekuatan guntur di tubuhnya sudah lama habis, dan kekuatan guntur dan kilat juga ada, dikonsumsi dengan cepat. Kematian, Li Fuchen mengambil kesempatan itu dan mengayunkan pedangnya. Ribuan lampu pedang cian mengembun menjadi sinar dan melewati kepala Yulai. Bang, tubuh Yulai masih utuh, tapi kepalanya meledak. Orang terkuat di aliansi seratus sekte langsung jatuh. Penatua yang hebat, teriak semua orang. Li Fuchen, jika kamu membahas Miku, penatua tertinggi dari sekte Dewa Petir, kami, sekte Dewa Petir, akan berselisih denganmu. Situsuo mengertakan gigi dan memanipulasi formasi guntur dan api untuk memadatkan satu guntur dan naga api demi naga api lainnya. Ekspresi Li Fuchen dingin, aku, Li Fuchen, tidak pernah menyinggung sekte Dewa Petir. Ada banyak harta karun di rerun Dewa Sekte Langit Hitam. Semua orang hanya bergantung pada kemampuannya. Tapi sekte Dewa Petirmu, terlepas dari integritasnya, diculik anggota keluarga Liku dan memaksaku untuk menyerahkan harta karun itu. Ini apa gunanya? Karena kamu begitu keras kepala, tidak masalah jika aku membantai sekte Dewa Petir hari ini. Berikan aku semua pedang yang kembali ke sekte tersebut. Rambut hitam panjang Li Fuchen berkibar, tampak seperti setan. Dalam kehampaan di sekitarnya, 50 ribu pedang energi perunggu dari 10 ribu pedang Guizong muncul. Dalam dua tahun terakhir, esensi pedang kelahiran di tubuh Li Fuchen telah lama dikandung dengan 100 ribu-10 ribu pedang yang kembali ke energi pedang sekte, dan sekarang dia hanya menggunakan 50 ribu. Dia percaya bahwa 50 ribu energi pedang perunggu dari 10 ribu pedang kembali sekte ini cukup untuk menghancurkan semua prajurit alam terlahir kembali dari sekte Dewa Petir. Adapun formasi guntur dan api, dia perlahan akan menghancurkannya nanti. Ya Dewa, para prajurit dari sekte Dewa Petir yang memegang energi pedang perunggu dari sekte pengembalian 10 ribu pedang semuanya putus asa. Wajah semua orang pucat. Mereka bukan Penatua Tai Sang Yu Lai, dan mereka tidak dapat menahan terlalu banyak pedang perunggu dari 10 ribu pedang Guizong. Setelah 50 ribu pedang perunggu dari 10 ribu pedang Guizong keluar, bagaimana mereka bisa bertahan? Menghadapi 50 ribu energi pedang perunggu dari sekte pengembalian 10 ribu pedang, Situ Suo merasa pusing. Dia dapat yakin bahwa jika sekte Dewa Petir tidak menyerah dan menundukkan kepalanya, setelah hari ini, sekte Dewa Petir tidak akan lagi memiliki prajurit di alam kelahiran kembali. Jika pihak lain lebih kejam, dalam keadaan marah, mereka mungkin akan membantai semua anggota sekte Dewa Petir. Tentu saja, dia juga bisa membiarkan para tetua pergi ke puncak Guntur dan memanipulasi formasi Guntur dan Api untuk menyerang Li Fu Chen. Namun, tanpa pengawasan dan keseimbangan dari para tetua, Li Fu Chen dapat sepenuhnya berkonsentrasi untuk menghancurkan formasi Guntur dan Api, menilai dari fakta bahwa lawan dapat dengan mudah menerobos formasi pertahanan dan memasuki sekte Dewa Petir, jelas bahwa lawan memiliki antusiasme tertentu dalam menghancurkan formasi. Siapa yang mengetahui formasi Guntur dan Api? Akankah Dharma dipatahkan? Mengapa sekte Dewa Petir kita menderita musibah ini? Situ Suo sangat kesakitan. Sebelumnya, sekte Dewa Petirnya adalah sekte nomor satu di Aliansi 100 Sekte, dan sebelum kebangkitan kekuatan Ibel 15, itu adalah sekte nomor satu di Benua Donglin. Tapi sekarang dia diinjak oleh seorang pemuda, dan semua ini hanya karena mereka menculik keluarga masing-masing. Jika mereka tahu bahwa Li Fu Chen sangat kejam, sekte Dewa Petir tidak akan pernah memprovokasi Li Fu Chen. Jika Li Fu Chen tidak terprovokasi, kekuatan tempur tertinggi dari sekte Dewa Petir tidak akan menderita banyak korban, dan penatua tertinggi dari sekte Dewa Petir, Yulai, tidak akan mati. Tapi tidak ada jika di dunia ini. Apapun penyebabnya, pasti ada dampaknya. Ketika Li Fu Chen kembali dari teleportasi, saat itulah sekte Dewa Petir berada pada puncaknya dan menurun. Situ Suo, apakah akan bertarung atau menyerah? Kata-katamu akan menentukan nasib sekte Dewa Petir. Li Fu Chen tidak ingin melakukan pembantaian. Dia membasmi penatua tertinggi sekte Dewa Petir Yulai dan hampir setengah dari sekte dalam. Tetua, sudah cukup. Dia terus membasmi tidak ada gunanya turun. Tentu saja, itu tergantung pada keputusan Situ Suo. Ekspresi wajah Situ Suo sangat rumit. Perang, sekte Dewa Petir hanya memiliki sedikit harapan. Jika dia menyerah, sekte Dewa Petir akan sangat malu dan tidak bisa menjelaskan kepada orang mati. Di puncak Tianlei, Situ Lei juga menyaksikan. Sebagai jenius pertama dari sekte Dewa Petir, Situ Lei selalu sangat bangga. Dia sangat yakin bahwa dia bisa maju ke alam pertarungan roh dan menjadi orang terkuat di benua Donglin, yang terbaik di dunia. Namun kini, harga diri dan semangat juangnya telah hancur. Dibandingkan dengan Li Fu Chen, apa perbedaan antara dia dan semut? Li Fu Chen membantai para prajurit alam terlahir kembali dari sekte Dewa Petir. Dia hanya bisa menunggu dan menonton, bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung. Aku tidak mau menyerah. Situ Lei mengepalkan tangannya erat-erat dan mengatupkan giginya. Master Sekte, menyerahlah. Kata seorang tetua sekte dalam yang menganjurkan perdamaian dengan sedih. Bertarung sampai mati mungkin membuat orang-orang di dunia berpikir bahwa sekte Dewa Petir memiliki tulang punggung. Namun kenapa, sekte Dewa Petir yang telah kehilangan kekuatan tempur utamanya hanya akan menjadi sasaran perundungan. Kekuatan Ibel 15 pasti tidak akan membiarkan sekte Dewa Petir pergi. Sekte Dewa Petir tidak dapat memotong warisannya hanya karena kemauannya. Menyerah kepada Li Fuchen tidak diragukan lagi akan mempertahankan sebagian besar vitalitasnya. Dengan formasi guntur dan api, sekte Dewa Petir masih menjadi sekte Dewa Petir, tetapi bukan yang nomor satu di aliansi 100 sekte. Terlebih lagi, Li Fuchen sangat luar biasa dan berbakat sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah jenius pertama dalam sejarah benua Donglin. Tidaklah terlalu memalukan untuk kalah di tangan makhluk seperti itu. Li Fuchen ditakdirkan untuk menguasai benua Donglin, apalagi sekte Dewa Petir, seiring waktu, kekuatan Ibel 15 dan 10 alam Ibel 15 semuanya akan diinjak-injak di bawah kaki Li Fuchen. Master Sekte, jika Anda tidak bisa menyerah, saya tidak percaya dia bisa menghancurkan formasi guntur dan api. Tentu saja, ada juga yang bertekad untuk tidak menyerah. Kalian, kalian bisa mencobanya. Kesadaran Li Fuchen sudah memindai formasi guntur dan api. Selama formasi guntur dan api bukanlah formasi tingkat 6, dia memiliki kemampuan untuk menghancurkannya, yang sebanding dengan kesadaran seorang master di alam Dou Ling, dan ini bukan hanya sekedar pembicaraan. Di dinding halaman beberapa mil jauhnya di belakang Li Fuchen, semua orang di keluarga Li sudah lama tercengang. Satu orang dan satu pedang benar-benar dapat menguasai seluruh Sekte Dewa Petir apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Bu, kakak Fuchen sudah tak terkalahkan, kata Li Xiaodi dengan kagum. Di sebelahnya, Shen Yuyan menganggupkan kepalanya berulang kali dan menangis kegirangan akhirnya kita berhasil melewatinya, cuacanya dingin. Tidak akan lama lagi kita bisa berkumpul. Li Tianhan di penjara di Sekte Suanki. Dia berpikir bahwa mereka dan istrinya tidak akan pernah bisa berkumpul dalam kehidupan ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa segalanya akan berubah di dunia. Begitu cepat, putra mereka, dengan membawa kekuatan yang tak tertandingi, mengalahkan Sekte Dewa Petir dan memaksa Sekte Dewa Petir menundukkan kepalanya. Di puncak Tianlei, Situ Su akhirnya menundukkan kepalanya dan berkata, Li Fuchen, kamu menang. Sebagai pemimpin Sekte Dewa Petir, dia harus mempertimbangkan keseluruhan situasi dan tidak bisa menghancurkan warisan Sekte Dewa Petir begitu saja, karena tindakan impulsifnya. Situ Suo, kamu membuat keputusan yang bijak, baru saja, aku telah menemukan kelemahan dalam formasi guntur dan api, Li. Fuchen tampak acuh tak acuh. Kemampuannya lebih unggul dari Sekte Dewa Petir, bukan karena dia lebih kuat dari Raja Jahat. Meskipun Raja Jahat memiliki kekuatan militer yang tak tertandingi, dia masih tidak sebaik Li Fuchen dalam pertempuran kelompok, dan kesadarannya tidak sebaik Li Fuchen. Raja Jahat tidak sebaik Li Fuchen dalam pertarungan kelompok, yang membuat Raja Jahat sulit bersaing dengan begitu banyak pejuang di alam kelahiran kembali dan formasi guntur dan api. Jika ia tidak sesadar Li Fuchen, ia tidak akan bisa memasuki Sekte Dewa Petir dengan mudah, diperkirakan ketika menyerang formasi pertahanan, ia akan diserang oleh formasi petir dan api. Ekspresi Situ Suo berubah. Dia tidak tahu apakah yang dikatakan Li Fuchen itu benar atau tidak. Jika itu benar, itu sangat berbahaya sekarang. Begitu dia menolak untuk menyerah, ketika Li Fuchen memecahkan formasi guntur dan api, itu akan terjadi, menjadi akhir dari Sekte Dewa Petir sulit untuk diserahkan. Menghembuskan nafas kekeruhan, Situ Suo sepertinya telah berumur 10 tahun, dan seluruh kekuatannya telah terkuras abis. Pada saat yang sama, formasi guntur dan api yang berputar cepat secara bertahap melambat dan tersembunyi di dalam kehampaan. Kami, Sekte Dewa Petir, dikalahkan. Ada terlalu banyak orang yang menyaksikan pertempuran ini, hampir seluruh Sekte Dewa Petir menyaksikan. Ketika Sekte Dewa Petir dikalahkan, semua harga diri mereka seakan hancur, dan mereka semua tampak sedih. Tentu saja, banyak orang memandang Li Fuchen dengan kagum. Orang kuat yang tiada tarannya selalu dihormati. Raja jahat adalah orang yang paling berkuasa di benua Donglin meskipun aliansi 100 Sekte sangat membencinya, mereka juga sangat mengaguminya. Bagaimanapun, menjadi tak terkalahkan adalah dambaan setiap orang, melihat seseorang mencapai hal ini tentu saja membawa berbagai macam emosi. Bu, kami akan kembali. Menyingkirkan energi pedang perunggu dari 10 ribu pedang dan kembali ke klan, Li Fuchen berbalik dan meninju formasi halaman. Debu mengambang. Sosok kurus Sen Yuyan berjalan keluar dari dinding halaman. Li Fuchen mendarat dan berkata dengan nada meminta maaf Bu, kamu lelah. Jika bukan karena dia, keluarga Li tidak akan menderita seperti ini. Bocah bodoh? Ibuku sangat senang kamu bisa kembali hidup-hidup. Sen Yuyan mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Li Fuchen, tetapi dia bergoyang dan hampir jatuh. Kelaparan dan kekurangan gizi dalam jangka panjang membuat Sen Yuyan dan yang lainnya lebih rendah dari orang biasa. Selain itu, suasana hati mereka sedang naik turun sekarang, sehingga mereka tiba-tiba merasa pingsan. Li Fuchen menoleh ke belakang dan melihat banyak orang pingsan dan jatuh ke tanah nafas lemah. Melihat kembali ke situ Suo dengan dingin, Li Fuchen mengaktifkan cincin penyembuhan, dan lingkaran cahaya hijau membesar hingga batasnya, menutupi seluruh keluarga Li. Yang paling penting pada cincin penyembuhan adalah kristal hijau. Kristal hijau ini mengandung kekuatan hidup yang kuat. Namun, Li Fuchen menduga bahwa kekuatan hidup yang terkandung dalam kristal hijau tidak terbatas. Setelah dikonsumsi, cincin penyembuhan tidak akan berguna. Tentu saja, setiap orang di keluarga Li memiliki kultivasi yang rendah dan vitalitas biasa, sehingga mereka tidak dapat mengonsumsi banyak vitalitas. Di bawah nutrisi lingkaran cahaya hijau, semua orang di keluarga Li pulih satu per satu, tampak berseri-seri dan tampak seperti menderita kelaparan sama sekali. Bersama Shen Yuyan, Li Xiaodi dan lainnya, Li Fuchen meninggalkan sekte Dewa Petir, dalam perjalanan, tidak ada yang berani menghentikannya, dan tidak ada yang berani memanfaatkan keluarga Li. Melihat sosok Li Fuchen yang pergi, ekspresi situsuo terlihat rumit. Beberapa tahun yang lalu, pihak lain hanyalah seekor semut yang sedikit jenius, siapa sangka pihak lain akan tumbuh sedemikian rupa. Waktu juga merupakan takdir, sekte Dewa Petir berjarak puluhan mil jauhnya. Keluar, Li Fuchen berteriak keras, Tuan Mudali memiliki keterampilan magis yang tak tertandingi dan seni bela diri yang kuat. Saya mengaguminya. Mu Han, penatua tertinggi dari sekte Feng Shui, muncul, wajahnya penuh kekaguman dan keterkejutan. Sekarang dia sangat terkesan dengan Li Fuchen. Kecuali Li Fuchen, diperkirakan tidak ada seorang pun di benua Donglin yang bisa lepas dari sekte Dewa Petir, apalagi mengalahkan sekte Dewa Petir dan memaksa sekte Dewa Petir menundukkan kepalanya. Jangan tanya dia bagaimana dia mengetahuinya, dari fakta bahwa Li Fuchen dapat memimpin anggota keluarga Li meninggalkan sekte Dewa Petir dengan selamat, dia tahu bahwa sekte Dewa Petir pasti menundukkan kepalanya. Kalau tidak, dengan arogansi sekte Dewa Petir, bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja. Li Fuchen berkata, Pena tuamu, tolong bawa ibu saya dan yang lainnya ke sekte Feng Shui. Saya juga ingin pergi ke sekte Suanki. Dengan perlindungan Muhansin, saya yakin semua orang di keluarga Li aman. Muhansin berkata dengan sungguh-sungguh jangan khawatir, Tuan Li, kecuali saya mati, kami akan menjaga mereka tetap aman. Ini adalah kesempatan langkah. Dengan Li Fuchen di sini, aliansi seratus sekte tidak akan mampu mengalahkan kekuatan Ibel 15 dan 10 alam Ibel 15, tapi pasti akan mampu berdiri teguh dan bersaing dengan kekuatan Ibel 15 dan 10 alam Ibel 15. Sekte Feng Shui juga akan menempati posisi paling penting karena kedekatannya dengan Li Fuchen. Premisnya adalah agar hubungan bisa tetap terjaga. Fuchen, kamu harus berhati-hati, kata Shen Yu yang cemas. Li Fuchen berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, ibu, sekte senjata Suan tidak bisa melakukan apapun padaku. Tetuamu, aku serahkan padamu. Saat dia mengatakan itu, sosok Li Fuchen melintas dan berubah menjadi aliran cahaya kemasan dan menghilang ke langit. Titik-titik-titik, Sekte Suan Ki adalah salah satu sekte tertua di benua Donglin, satu-satunya yang dapat menyaingi Sekte Suan Ki adalah Lembah Changcun. Fondasinya begitu dalam sehingga bahkan Sekte Dewa Petir pun lebih rendah darinya. Dapat dikatakan bahwa pergi ke Sekte Suan Ki jauh lebih berbahaya daripada pergi ke Sekte Dewa Petir. Formasi guntur dan api Sekte Dewa Petir hanya beberapa persen lebih kuat dari Li Fuchen, bahkan tidak dapat melukai Li Fuchen, Tentu saja, seiring berjalannya waktu, Li Fuchen pasti tidak akan mampu menahannya. Namun, setelah memakan waktu beberapa saat, Li Fuchen masih bisa mematahkan formasi petir dan api serta mencegahnya untuk terus menunjukkan kekuatannya. Tetapi kapal perang Sekte Suan Ki yang rusak berbeda. Ia benar-benar tidak bisa dihancurkan, dan kekuatannya sangat besar. Satu pukulan melukai Raja Jahat secara serius, yang berarti Li Fuchen juga akan berada dalam bahaya jika dia terkena satu pukulan. Tentu saja, selain kapal perang yang rusak, dalam hal kapal perang, Sekte Artefak Mistik jauh lebih mudah ditangani daripada Sekte Dewa Petir. Lagi pula, prajurit terlahir kembali dari Sekte Artefak Suan lebih rendah daripada Sekte Dewa Petir dalam hal baik kualitas maupun kuantitas. Sekte Dewa Petir dikenal sebagai Sekte Nomor Satu di Aliansi 100 Sekte, dan ini bukanlah ilusi. Dari kejauhan, kesadaran Li Fuchen menembus formasi pertahanan Sekte Suan Ki dan memasuki interior. Segera, Li Fuchen menemukan ayahnya Li Tianhan dan kelompoknya di belakang gunung. Berbeda dengan Sekte Dewa Petir, Sekte Suan Ki memperlakukan keluarga Li sebagai kuli, baik memisahkan i atau mengangkut biji. Selama periode ini, pengawas akan mencambuk mereka dengan cambuk dari waktu ke waktu. Orang pembawa sial, kemarahan Li Fuchen meningkat lagi. Jika Sekte Dewa Petir dan Sekte Suan Ki hanya memenjarakan sekelompok orang dari keluarga Li dan tidak mempermalukan mereka, Li Fuchen tidak akan melakukan pembasmian besar-besaran, tetapi kedua Sekte tersebut terbiasa menyendiri dan tidak memperlakukan Li, keluarga sebagai manusia. Jika Li Fuchen tidak kembali, orang-orang dari keluarga Li akan tetap tidak tahu bagaimana saya akan disiksa. Retakan terbuka di formasi pelindung Sekte Suan Ki, dan Li Fuchen memasuki Sekte Suan Ki. Gunung belakang Sekte Suan Ki adalah urat mineral yang luas. Vena ini sangat kaya, setelah penggalian bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya oleh Sekte Suan Ki, semua biji di atas permukaan pada dasarnya telah digali, tetapi ada lebih banyak biji di bawah tanah. Di luar salah satu tambang, Li Tianhan sedang berjalan keras sambil menarik kereta tambang. Patah, tanda cambuk muncul di punggung terbuka Li Tianhan. Ayolah, kenapa kamu berlama-lama? Orang yang mencabut cambuk itu adalah seorang supervisor dengan mulut lancip dan pipi monyet. Setelah mencabut cambuknya sekali, dia masih tidak bisa memahami kebenciannya dan mengambil dua cambuk lagi. Melihat pemandangan ini, para kuli lain yang bekerja di tambang menundukkan kepala dengan ekspresi ketakutan. Pengawas ini dijuluki serigala beracun, dan dia sangat kejam, dua atau tiga kuli akan mati di tangannya setiap bulan, dan mereka akan dicambuk sampai mati olehnya dengan cambuk. Mungkin biji di kereta tambang terlalu berat. Ketika Li Tianhan mempercepat kecepatannya, kekuatannya tidak merata. Dengan dentang, seluruh kereta tambang tiba-tiba terbalik, dan sejumlah besar biji berguling ke tanah. Kamu mencari kematian. Mata serigala beracun berkilat tajam, dan dia mencambuk Li Tianhan dengan keras. Cambuk ini bahkan menggunakan sedikit energi aslinya. Begitu jatuh ke Li Tianhan, kulit dan dagingnya akan terkoyak dan dagingnya serta darah akan terkoyak. Tapi Li Tianhan tiba-tiba diam di sana, menatap kosong ke depan, tidak merasakan cambuk datang sama sekali. Ah! Jeritan melengking terdengar, dan tujuh lubang poison wolf tiba-tiba menyemburkan api. Seluruh tubuhnya terbakar habis tanpa api, dan langsung terbakar menjadi abu. Cambuk itu kehilangan kendali dan terbang keluar, menyerempet tubuh Li Tianhan. Debu yang mengambang. Li Tianhan menyeka matanya, curiga dia sedang bermimpi. Ayah! Aku di sini. Li Fuchen jatuh ke tanah dan memeluk Li Tianhan. Fuchen, ini benar-benar kamu. Tubuh Li Tianhan bergetar, dan dia memeluk Li Fuchen dengan erat. Selama setahun terakhir, dia telah mengalami berbagai kesulitan dan dipukuli berkali-kali, tetapi dia tidak pernah meneteskan air mata sedikitpun. Sekarang matanya dipenuhi dengan air mata langsung lembab. Keluarganya akan selalu menjadi kelemahannya. Setiap kali dia memikirkan Shen Yuyan dan Li Fuchen, hatinya setajam pisau, dan kesulitannya sendiri telah lama diabaikan olehnya. Ayah, aku telah menyelamatkan ibuku dan orang lain dari Sekte Dewa Petir. Sekarang, aku juga akan membawamu pergi dari Sekte Suan Wei. Hati Li Fuchen juga sangat sakit. Apa? Kamu menyelamatkan ibumu? Li Tianhan meraih bahu Li Fuchen dan berkata dengan penuh semangat. Ya, Li Fuchen menganggup penuh semangat. Bagus, bagus. Li Tianhan bingung karena kegembiraan, menangis dan tertawa. Dia tidak tahu bagaimana Li Fuchen menyelamatkan Shen Yuyan, tetapi dia tahu bahwa Fuchen tidak akan berbohong padanya, dan pikirannya berada dalam kekacauan sekarang. Saya tidak akan memikirkan bagaimana Li Fuchen diselamatkan. Pemimpin klan, Fuchen, satu demi satu, anggota keluarga Li keluar dari tambang. Anggota keluarga Li ini, semuanya laki-laki, keluar satu persatu setelah menerima pesan dari Li Fuchen. Adapun orang-orang yang menghentikannya, mereka telah dibakar sampai mati oleh Li Fuchen menggunakan domain Viersun. Fuchen, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua dari keluarga Li bertanya pada Li Fuchen. Ikuti aku keluar dari Sekte Senjata Misterius. Saat Li Fuchen berbicara, dia mengaktifkan cincin penyembuhan dan melepaskan lingkaran cahaya hijau untuk memulihkan semua orang ke kondisi sehat. Siapapun yang berani masuk ke Sekte Senjata Suan kami akan mati dengan cepat. Ketika Li Fuchen membagi formasi pertahanan, para pejabat senior dari Sekte Senjata Suan sudah waspada. Sekelompok besar prajurit realem terlahir kembali terbang dari berbagai puncak Sekte Senjata Suan ada 38 orang. Beberapa orang pertama secara mengejutkan adalah beberapa tetua tertinggi dari Sekte Suan Toi, dan bahkan Geyun, tetua tertinggi dari Sekte Suan Toi, ada di antara mereka. Karena Raja Jahat menerobos sekali, Sekte Suan Ki sangat waspada, jika ada gerakan apapun, semua prajurit dari alam terlahir kembali akan dikirim. Li Fuchen Melihat Li Fuchen, mata Geyun membelalak dan dia sangat terkejut. Aku tidak menyangka kamu akan berkultivasi ke alam terlahir kembali tingkat ketiga, tapi karena kamu ada di sini, jangan pergi. Geyun tertawa. Menurutnya, Li Fuchen pasti telah mempelajari metode ampuh untuk menghancurkan formasi dari di suatu tempat, jadi dia bisa dengan mudah menerobos formasi pelindung Sekte Senjata Suan, tapi sayang sekali pihak lain meremehkan Sekte Suan Wen dan ingin diam-diam mengambil anggota keluarga Li, bagaimana bisa begitu mudah? Geyun, kamu berbohong telah mati di tanganku, dan sekarang giliranmu. Geyun, Li Fuchen harus dibasmi. Pihak lain tidak hanya hampir membasminya, tetapi dia juga menyebabkan ayahnya, Li Tianhan, dan yang lainnya menderita. Kamu lai mati di tanganmu, apa yang kamu bicarakan? Geyun sama sekali tidak mempercayai kata-kata Li Fuchen. Dia ingin membasmi Yu Lai. Dia tidak dapat menemukan lima orang di seluruh benua Donglin, dan di antara mereka kurang dari lima orang, hanya Raja Jahat yang lebih percaya diri membasmi Yu Lai, sedangkan yang lainnya, meski Yu Lai bukan tandingannya, dia tetap bisa kabur. Apakah itu lelucon atau tidak, kamu akan tahu nanti. Li Fuchen melambaikan tangannya, dan pelat logam bundar jatuh ke tanah. Saat berikutnya, dengan pelat logam sebagai pusatnya, penutup emas menutupi Li Tianhan dan yang lain. Ini adalah disformasi level lima yang dibeli Li Fuchen 40 ribu batu spiritual tingkat rendah. Yang disebut pelat formasi dapat dianggap sebagai harta karun rahasia, dengan miniatur formasi terukir di dalamnya. Setelah mengaktifkan disformasi, Anda dapat mengaktifkan formasi di dalamnya. Namun, kekuatan formasi terlalu sombong, agak-anggak menggunakan disformasi kecil untuk mendukung formasi. Ketika kekuatan yang ditahan melebihi batas, disformasi akan runtuh, dan jika digunakan terlalu sering, piringan formasi juga akan runtuh. Itu akan retak. Sedangkan untuk piringan formasi yang dapat bertahan melebihi batas berkali-kali, atau yang dapat digunakan berkali-kali, bukan berarti tidak ada piringan formasi, tetapi mereka adalah terlalu langka dan tidak akan diedarkan sama sekali di pasaran. Anda tidak dapat membelinya meskipun Anda ingin membelinya. Tentu saja, Li Fuchen juga tidak mampu membelinya. Dengan piringan formasi yang melindungi Li Tianhan, energi sejati Li Fuchen beredar dan dia melonjak ke langit. Lihat aku menghancurkanmu dengan satu pukulan. Geyun meninju, dan tinju yang menyala-nyala menghantam Li Fuchen. Mimpi, semangat agung gajah raksasa dan kekuatan harimau hitam meningkat pada saat yang sama, dan Li Fuchen juga meninju. Ledakan, gelombang udara yang dahsyat memancar ke segala arah, Geyun tertangkap basah dan terbang mundur. Pukulan Li Fuchen membuat Geyun berubah warna. Pukulan yang begitu kuat telah mencapai levelnya. Ayo lagi, pola senjata merah di tubuhnya menyala, dan api merah menyala di tangan kanan Geyun. Tinju Dewa Besi, Meskipun Geyun tidak memiliki tinju tingkat rendah tingkat bumi, dia telah berlatih tinju tingkat bumi tingkat rendah, tinju Dewa Besi. Saat dia meninju, seekor naga api bergegas keluar, dan suhu tinggi yang terik, membuat kekosongan sedikit terdistorsi. Bagus sekali. Li Fuchen menolak untuk mundur dan meninju Geyun. Sama seperti dua meteorit yang bertabrakan, semua orang merasa bahwa kehampaan tampak bergejolak, dengan kekuatan yang melonjak dan api yang berdampak ke segala arah. Beberapa tetua sekte dalam dari sekte artefak mistik dengan budidaya yang lemah tidak dapat menghentikan tubuh mereka sama sekali, dan terbang langsung, para tetua sekte dalam dari sekte artefak mistik, yang memiliki tingkat budidaya lebih kuat, juga mundur beberapa mil jauhnya. Geyun bisa menjadi penatua tertinggi dari sekte senjata Suan, jadi dia secara alami juga memiliki tulang akar bintang enam, dan tulang akar api bintang enam. Oleh karena itu, selain kekuatan energi dan pola senjata yang sebenarnya, pukulan ini juga mengandung kekuatan api. Dalam hal kekuatan tinju, dia tidak lebih lemah dari Li Fuchen. Coba akarnya dulu, lalu hancurkan dia dalam satu gerakan. Geyun berbeda dari Yulai. Pertahanan Geyun jauh lebih kuat dari Yulai. Jika jurus terkuat gagal membasmi lawan, kemungkinan besar akan terjadi, bahwa kesempatan itu akan hilang sepenuhnya. Li Fuchen tidak ingin mengalami malam yang panjang dan banyak mimpi. Boom-boom-boom. Keduanya saling meninju lebih dari sepuluh kali. Li Fuchen memanfaatkan latihan tubuh untuk menjadi lebih kuat dan mengabaikan kekuatan serangan balik. Geyun, yang seluruh tubuhnya ditutupi pola senjata merah, juga tidak peduli dengan serangan balik ini. Aku meremehkanmu, tetapi jika kamu hanya memiliki kekuatan sekecil ini, maka matilah. Pola senjata merah di tubuh Geyun sangat terang, seperti besi panas membara, dan gelombang mengerikan dilepaskan. Gelombang ini seperti gelombang daging dan darah, dan juga seperti gelombang peralatan tingkat suan, tetapi beberapa kali lebih kuat daripada peralatan tingkat suan, secara langsung mengejar peralatan tingkat bumi. Teknik terlarang dari sekte artefak mistik, kombinasi manusia dan instrumen. Saat raja jahat lahir, Geyun mungkin sedikit lebih buruk dari Yulai, tapi sekarang Geyun hanya lebih kuat dari Yulai. Karena dia telah hampir 60% menyatu dengan instrumen pemurni darah, jika Anda ingin melukainya, Anda harus memiliki kemampuan untuk dengan mudah memotong instrumen tingkat suan tingkat atas. Jika tidak, bahkan jika Anda memukulnya puluhan atau ratusan kali, kamu tidak akan bisa membasminya, sampai batas tertentu, itu lebih menakutkan daripada prajurit pemurni tubuh. Bagaimanapun juga, prajurit pemurni tubuh masih berupa tubuh dari daging dan darah, dan setelah mengembangkan integrasi manusia dan senjata, dia hanya bisa dikatakan setengah manusia dan setengah alat. Selain itu, integrasi manusia dan mesin memungkinkan prajurit untuk mengerahkan kekuatan tempur melebihi batas kemampuan mereka tanpa khawatir akan kelebihan beban. Tinju Ilahi Besi Itu juga Tinju Ilahi Besi. Kali ini, Tinju Geyun berubah menjadi merah dari dalam keluar, seolah-olah itu adalah sepotong baja yang baru saja dipanggang. Dengan satu pukulan, itu menakutkan, kekuatan api meledak dengan gila-gilaan. Niat Pedang King Yang, Li, Fu Chen melangkah mundur, mengeluarkan pedang darah merah, dan mengayunkan pedangnya, mengirimkan ribuan cahaya pedang ke langit. Dentang, 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 dentang. Teknik Tinju Geyun lurus ke depan dengan sedikit perubahan, meski lebih dari 90% cahaya pedang hancur dengan satu pukulan, 10% cahaya pedang masih terpotong ke tubuh Geyun. Hanya saja cahaya pedang tersebut tidak menghasilkan apa-apa kecuali meninggalkan bekas putih samar di tubuh Geyun. Sebaliknya, pukulan Geyun lah yang membuat Li Fu Chen mundur beberapa mil jauhnya. Kekuatan pukulan yang berapi-api dan terkonsentrasi, kombinasi manusia dan senjata memang merupakan perpaduan antara manusia dan senjata. Li Fu Chen sedikit terkejut. Dalam hal kekuatan tempur frontal murni, Geyun jauh lebih kuat dari Yulai. Tentu saja Geyun tidak secepat Yulai dan terkesan agak bodoh. Pedang tadi tidak menggunakan kekuatan inti api, juga tidak menggunakan metode rahasia sum-sum pedang perunggu, tapi meskipun digunakan, diperkirakan akan sulit untuk membasmi lawan dalam satu gerakan, dan itu harus menggunakan teknik pedang haotian. Sejujurnya, meskipun sudah habis, dengan seluruh kekuatannya, Li Fu Chen hanya 70% hingga 80% yakin mampu membasmi Geyun, tapi itu sudah cukup. Lagi pula, tidak ada yang mudah dilakukan di dunia ini, dan segala sesuatu mempunyai risiko. Kekuatan inti api yang tidak digunakan selama pertempuran dengan Yulai meledak dan bergabung menjadi liang truki saat berikutnya, liang truki diubah menjadi energi pedang perunggu, dan energi pedang perunggu dituangkan ke dalam haotian. Seni pedang dipergelangan tangan dalam pola seni bela diri. Cahaya pedang yang terang dan besar menyala, dan Li Fu Chen menghunus pedangnya, kekosongan sepertinya runtuh, dan cahaya pedang berbentuk bola besar langsung menyelimuti Geyun. Tidak bagus. Geyun merasa ngeri, pola senjata merah di tubuhnya berkedip-kedip, dan api tak berujung melonjak keluar dari tubuh Geyun, menahan pemotongan cahaya pedang. Hanya saja cahaya pedang berbentuk bola begitu mudah untuk dilawan. Cahaya pedang yang pekat itu hancur dan terlahir kembali, terlahir dan hancur kembali. Dengan setiap reinkarnasi, banyak retakan akan muncul di tubuh Geyun, seperti manusia porselen yang akan roboh. Ledakan, saat kekuatan cahaya pedang berbentuk bola abis, tiba-tiba meledak, mengakibatkan putaran terakhir dan putaran cahaya pedang yang paling menakutkan. Geyun menjerit, tubuhnya dipenuhi retakan, dan salah satu lengan kanannya langsung terpotong. Lampu pedang ini tidak hanya sesederhana kepadatan tinggi, namun jelas mengandung kekuatan aturan yang sangat misterius, membuat lampu pedang tersebut sangat mematikan. Kamu tidak akan mati bahkan jika kamu melakukan ini. Li Fuchen melirik Geyun. Tapi itu saja. Li Fuchen meninju, memukul dada Geyun. Dengan keras, Geyun pecah berkeping-keping, dan dia tidak bisa mati lagi. Semua ini terjadi begitu cepat sehingga bahkan para pejuang di alam terlahir kembali dari sekte senjata misterius tidak punya waktu untuk bereaksi dengan tepat. Yang terpenting adalah mereka terlalu percaya pada Geyun dan percaya bahwa dengan pertahanan Geyun, meskikalah, tidak akan ada bahaya. Dia tidak tahu bahwa Li Fuchen tiba-tiba meletus dengan tingkat kematian lebih dari dua kali lipat sebelumnya. Binatang, Basmi aku, penatua tertinggi dari sekte senjata Suan, dan kamu akan membayar dengan nyawamu hari ini. Pemimpin sekte Suan Wen sangat marah. Dia langsung terbang ke kapal perang yang rusak di puncak utama. Saat berikutnya, menara formasi muncul di de kapal perang yang rusak dan menyala. Woho, suara yang menakutkan dan keras terdengar, dan bila angin yang sangat terang langsung lahir, dan kemudian langsung muncul di depan Li Fuchen. Karena kecepatannya yang begitu cepat, ia tampak seperti aurora putih datar, membawa kekuatan pengotongan yang sangat ganas. Bahaya, kesadaran Li Fuchen telah lama tersebar di kehampaan. Saat bila angin lahir, kesadarannya merasakan sedikit rasa sakit. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan kilatan tubuhnya, Li Fuchen menghindari serangan bila angin terlebih dahulu. Puff, tanah di depan sedikit bergetar, dan retakan yang tak terduga muncul. Kamu tidak bisa terkena bila angin ini, kalau tidak kamu pasti akan terluka parah. Li Fuchen tidak berpikir pertahanannya lebih baik daripada raja jahat. Bahkan jika dia memiliki harta skala perak menengah tingkat bumi, armor, akan sulit untuk mengimbangi dampak kekuatan bila angin. Wuuu, bila angin lahir satu demi satu, memaksa Li Fuchen menghindar ke segala arah. Mari kita semua menyerang bersama dan lihat bagaimana dia bersembunyi. Sesepuh tertinggi lainnya dari Sekte Suanki dan para tetua Sekte dalam mengambil tindakan satu demi satu, dan semua jenis energi menyebar ke seluruh kehampaan dan meledak ke arah Li Fuchen. 10 ribu pedang kembali ke Sekte. Li Fuchen dengan cepat memanggil energi pedang perunggu dari 10 ribu pedang kembali ke Sekte, dan total 50 ribu energi pedang perunggu dari 10 ribu pedang kembali ke Sekte menyapu semua orang di Sekte Suanki. Ah, jeritan itu berlanjut satu demi satu, dan para tetua Sekte Suanki mati satu per satu. Di depan 50 ribu dao 10 ribu pedang guizong pedang perunggu ki, mereka tampaknya menghadapi prajurit tahap kelahiran kembali yang jumlahnya beberapa kali lipat, dimanapun mereka memiliki kekuatan untuk melawan, alangkah baiknya bisa melindungi diri mereka sendiri. 50 ribu pedang perunggu ki dari 10 ribu pedang kembali ke Sekte yang mengejutkan daratan hampir merupakan kartu truf terakhir Li Fuchen. Setelah digunakan, dalam waktu singkat, pedang perunggu ki 10 ribu tidak akan tersedia lagi pedang kembali ke klan, dan itu akan memakan waktu beberapa hari, itu tidak dapat dibayangkan. Namun, Li Fuchen harus menggunakannya, Sekte Suanki memiliki banyak orang dan banyak orang, jadi dia pasti akan sedikit sendirian. Ketika masing-masing tetua Sekte Suanwen meninggal, kepala Sekte Suanwen menjadi cemas, Li Fuchen, jika Anda tidak menyerah tanpa ampun, saya akan memusnahkan semua anggota keluarga Li Anda. Disarai itu tidak dapat bertahan pukulan dari menara arai bila angin. Li Fuchen berkata dengan nada yang sama dinginnya, Jika kamu membasmi salah satu anggota keluarga Li Ku, aku akan membantai seluruh Sekte Senjata Misteriusmu. Jika kamu ingin melawanku sampai mati, kamu dapat memberikannya acoba. Li Fuchen tidak akan tertipu. Ia memang peduli dengan hidup dan mati ayahnya Li Tianhan, namun bukan berarti ia akan menyerah tanpa ampun, karena begitu ia menyerah tanpa ampun, nasib dirinya dan keluarga Li akan sepenuhnya dikuasai oleh Sekte Suanki. Daripada melakukan ini, lebih baik bersikap lebih keras dari awal. Saya benar-benar tidak percaya, tetapi kepala Sekte Suanwen sangat marah sehingga dia menggunakan anggota Sekte Suanwen sebagai taruhan untuk bertarung. Dia sampai mati. Li Fuchen, kamu pantas mati. Pemimpin Sekte Suanki tidak mau menerimanya, tapi dia tidak berani menyerang siapapun dari keluarga Li. Dia hanya bisa mengaktifkan menara formasi bila angin dan menyerang Li Fuchen dengan gila. Namun, kesadaran Li Fuchen terlalu kuat, begitu dia merasakan sedikitpun sengatan dalam kesadarannya, dia akan segera menghindari serangan bila angin terlebih dahulu. Seiring berjalannya waktu, Sekte Suanki kehilangan beberapa tetua Sekte Suanki. Ah! Ah! Pemimpin Sekte Senjata Suan meraum dengan liar, merasa sangat terjerat di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia juga sangat membenci Li Fuchen. Dia sekarang berada dalam dilema. Jika dia terus menyerang Li Fuchen, semua tetua Sekte Suanki akan terbasmi atau terluka. Jika dia membasmi anggota keluarga Li, Li Fuchen pasti akan membantai seluruh Sekte Suanki dalam kemarahan. Namun dia tidak mau menerima kenyataan ini. Master Sekte, situasi keseluruhan adalah hal yang paling penting, kita tidak perlu bertarung sampai mati. Kata seorang tetua tertinggi dari Sekte Suanki dengan sungguh-sungguh. Dia dapat melihat bahwa Li Fuchen tidak berniat membasmi pejabat tinggi Sekte Suanki. Dia hanya membalas penatua tertinggi Geyun dan Sekte Suanki karena memenjarakan keluarga Li. Sekarang Geyun sudah mati, dia telah kehilangan sepuluh lebih banyak orang. Kemarahan beberapa tetua Sekte Dalam dan Li Fuchen hampir hilang. Jika mereka terus bertarung, kerugian Sekte Artefak Mistik akan menjadi semakin besar. Jika mereka benar-benar mencapai titik itu, satu-satunya hasil adalah kematian akhir. Yang terpenting Li Fuchen tidak bisa dibasmi sama sekali. Kalau bisa dibasmi tidak apa-apa mencobanya, setidaknya untuk menghilangkan kebenciannya. Sekte Guru, apa yang dikatakan Penatua Wu benar? Selain itu, Anda dapat menjaga perbukitan hijau tanpa khawatir memiliki kayu bakar. Jika perbukitan hijau dihancurkan, semuanya akan hancur. Penatua tertinggi lainnya juga menasihati. Pemimpin Sekte Suanki mulai bimbang. Faktanya, bukan berarti dia tidak memikirkan hal ini. Tapi dia adalah pemimpin Sekte dari Sekte Suanki, dan dia menganggap kemuliaan Sekte Suanki sebagai kemuliaan dirinya sendiri, dan dia menganggap rasa malu dari Sekte Suanki sebagai rasa malunya sendiri. Perubahan suasana hati terlalu besar baginya untuk mengambil keputusan. Pada saat ini, Li Fuchen berbicara, Geyun berkomplot melawan hartaku, jadi aku membasminya. Sekte Suanki mu menindas orang lain dan menculik anggota keluarga Liku, dan aku membalas. Sekarang aku ingin mengambil anggota keluarga Liku pergi. Saya tidak tahu apa yang diinginkan Sekte Anda. Bagaimana selanjutnya? Tentu saja, Li Fuchen tidak ingin melawan Sekte senjata Suan sampai mati. Nyawa ayahnya jauh lebih berharga daripada Sekte Suan Wen. Selama orang-orang dari keluarga Li dibawa pergi, kekhawatirannya akan berkurang, benua Dong Lin terlalu besar untuk dia jelajahi. Li Fuchen, rasa malu hari ini telah dicatat oleh Sekte senjata misterius kita. Pemimpin Sekte senjata misterius berhenti mengaktifkan menara formasi bila angin dan mengertakkan gigi. Kalau begitu aku harap kamu tidak akan melupakannya. Li Fuchen juga mengambil kembali energi pedang perunggu Wan Jian Guizong. Hampir setengah dari 50 ribu energi pedang perunggu dari 10 ribu pedang Guizong baru saja dikonsumsi. Ayo pergi sebelum aku berubah pikiran. Pemimpin Sekte Suan Wen menunduk dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan niat membasminya. He he, maka lebih baik bersikap hormat daripada mematuhi. Li Fuchen terbang ke Li Tianhan dan yang lainnya, menyingkirkan disformasi, dan kemudian dengan gulungan energi sejati, dia terbang keluar dari Sekte Suan Wei bersama sekelompok besar orang, orang-orang dari keluarga Li. Melihat sosok Li Fuchen yang pergi, Qi Heng, jenius pertama dari Sekte Suan Zhang, mengepalkan tinjunya. Li Fuchen, suatu hari nanti, aku akan melampauimu. Rasa malu dari Sekte Suan Qi secara alami juga merupakan rasa malu dari Qi Heng, dan dia tidak bisa tetap acuh-ta'acuh. Tentu saja, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata ini di dalam hatinya. Sekarang kesenjangan antara dia dan Li Fuchen terlalu besar, terlalu besar untuk diukur. Mengatakannya hanya akan membuat orang tertawa. Namun, setelah 30 tahun di Hedong dan 30 tahun di Heksi, dia tidak percaya bahwa dia tidak dapat mengejar Li Fuchen. Keluar, keluar, keluarga Li sangat gembira. Bagi mereka, Sekte Suan Wen hanyalah neraka, dan mereka tidak ingin tinggal di dalamnya sebentar. Ayah, anggota keluarga Li, kamu telah banyak menderita selama kehadiranku, tetapi mulai sekarang, tidak ada yang berani menindas keluarga Liku. Seluruh benua Dong Lin dapat dibiarkan berjalan dengan bebas. Li Fuchen mengetahui itu semua perlu curhat, dia mengatakan sesuatu yang gila. Tentu saja kalimat ini tidak terlalu gila. Beritanya belum menyebar. Begitu menyebar, siapapun yang ingin berurusan dengan keluarga Li harus mempertimbangkan apakah mereka memenuhi syarat atau tidak. Fuchen, kamu telah membuat perbedaan. Saya memiliki seorang jenius seperti Anda di keluarga Li kami. Saya benar-benar tidak tahu dewa sejati mana yang telah disentuh, kata seorang anggota senior keluarga Li dengan gembira. Beberapa hari kemudian, semua orang kembali ke Sekte Feng Shui. Sekte Feng Shui terguncang ke atas dan ke bawah. Semua orang, termasuk tetua tertinggi Sekte Feng Shui, Muhansin, keluar untuk menyambutnya. Di antara kerumunan, Perisal Jusulin, jenius pertama dari Sekte Feng Shui, menatap Li Fuchen dengan ekspresi rumit. Mereka juga jenius, tapi Li Fuchen melemparkan mereka terlalu jauh. Jika mereka adalah kunang-kunang, Li Fuchen adalah matahari di langit. Dia tidak hanya meremehkan generasi muda, tetapi dia juga meremehkan generasi yang lebih tua. Mungkin hanya ada dua atau tiga orang di seluruh benua Dong Lin yang bisa bersaing dengannya. Dengan kekuatan seperti itu, sejujurnya, Su Lin sedikit cemburu. Lagi pula, siapa yang tidak ingin mengendalikan nasibnya sendiri, siapa yang tidak ingin mendominasi dunia dan mencapai puncak. Di dalam Sekte Feng Shui, Sekte Chang Lan dan lainnya juga ada. Sejak Li Fuchen pergi ke Sekte Suan Ki, semua orang di Sekte Feng Shui dengan suara bulat memutuskan untuk membiarkan Sekte Chang Lan mandiri. Beraninya Sekte Feng Shui berani mendominasi Sekte tempat tinggal Li Fuchen. Ouyang Wentian dan semua orang di Sekte Chang Lan merasa seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Ketika mereka mengetahui bahwa Li Fuchen telah menaklukkan Sekte Dewa Petir, mereka curiga bahwa Feng Shui Zhong berbohong kepada mereka. Lagi pula, Li Fuchen baru berusia beberapa tahun. Bagaimana dia bisa meyakinkan Sekte Dewa Petir? Ini adalah sesuatu yang bahkan Raja Jahat tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang, mereka harus mempercayainya. Mampu membawa kembali orang-orang dari Sekte Dewa Petir dan Sekte Senjata Suan ke keluarga Li sudah cukup untuk membuktikan kekuatan Li Fuchen. Generasi muda dari Sekte Chang Lan semuanya mengagumi Li Fuchen. Termasuk Li Xiangru, Chen Yuanhu, Sue Feng, termasuk Liu Wu Huang dan Yuan Tian. Semua orang sepertinya sedang menonton Dongeng. Di masa lalu, mereka bermimpi bisa bertemu Li Fuchen suatu hari nanti. Sekarang mereka sudah menyerah pada gagasan ini. Setidaknya mereka tidak berani memiliki gagasan ini sampai mereka mencapai alam kelahiran kembali. Di antara kerumunan, Yuan Sui terlihat lebih rumit dari siapapun. Kadang-kadang, bukan karena dia tidak memikirkan betapa lebih baik jadinya jika dia tidak memutuskan pertunangannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan tidak ada wanita yang tidak ingin pasangannya menjadi yang terbaik dari yang terbaik. Tapi hati orang-orang sungguh aneh. Dia merasa lega karena Li Fuchen begitu cemerlang. Li Fuchen yang begitu cemerlang tidak akan pernah menjadi miliknya. Di puncak gunung di Sekte Feng Shui, anggota keluarga Li diatur di sini. Li Tianhan dan Shen Yuyan sangat gembira saat mereka bertemu, begitu pula anggota keluarga Li lainnya. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang Li Fuchen akhirnya menyebar ke seluruh benua. Tidak ada keraguan bahwa seluruh benua terguncang. Sepuluh alam setan dan alam batu. Setelah ratu yang membatu mengetahui berita itu, dia terdiam lama. Manusia sungguh ulet dan beruntung. Pantas saja benua Donglin tidak pernah diselimuti kegelapan sepanjang sejarah, Ibel XV dengan kekuatannya sendiri. Sepuluh alam dan kekuatan Ibel XV hanyalah mimpi bodoh. Alam setan darah. Raja Ibel XV darah meraih prajurit alam tiangang dan menggigitnya hingga mulutnya penuh darah. Siapa Li Fuchen ini? Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk mengalahkan Sekte Dewa Petir dan Sekte Senjata Suan. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya, itu. Suatu hari nanti, aku akan mengenalnya dengan baik, mari kita lihat seberapa mampu dia sebenarnya. Para penguasa Sepuluh alam Ibel XV tidak begitu mempercayai rumor ini, setidaknya mereka menganggap rumor itu terlalu dilebih-lebihkan. Untuk memaksa Sekte Dewa Petir dan Sekte Senjata Suan menundukkan kepala mereka dengan kekuatan satu orang adalah sesuatu yang bahkan Raja Jahat tidak bisa lakukan. Namun, mereka tetap mengakui kekuatan Li Fuchen. Lagi pula tanpa tiga poin dan tiga, rumor tersebut tidak akan menyebar. Domain Jahat? Di dalam gerbang tinju jahat, Raja Jahat itu menunjukkan tampilan yang menarik. Dia tidak tahu apakah rumor itu dibesar-besarkan. Dia hanya tahu bahwa dia lebih menantikan harta karun di tubuh Li Fuchen. Alasan mengapa Li Fuchen begitu kuat pasti karena harta karun itu, jika tidak, siapa yang bisa mencapai prestasi seperti itu dalam satu atau dua tahun. Kamu akan menyimpan harta ini untukku untuk saat ini. Ketika dia masuk ke Sekte Senjata Misterius, dia meremehkan kekuatan kapal perang yang rusak. Jika dia pergi ke sana lagi, dia tidak akan pernah terluka. Jika dia berhati-hati, dia akan terluka ada, belum muncul. Ranah yang sangat negatif. Wajah Jiin Patriark Muram, Li Fuchen menghancurkan banyak temannya di sepanjang jalan, membuatnya sangat marah. Sekarang setelah dia mengetahui rumor tersebut, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi Li Fuchen. Ini bukan tentang takut pada orang lain. Dia tidak akan mengambil risiko sampai dia mengetahui kekuatan Li Fuchen. Li Fuchen, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, kekuatan Ibel 15 ku akan menyapu seluruh benua Donglin. Kamu, sendirian, tidak bisa menghentikannya, leluhur. Jiin menahan nada ini untuk saat ini. Seperti leluhur Jiin, leluhur darah sangat sedih. Di rerun Dewa Sekte Langit Hitam, dia menderita kekalahan di tangan Li Fuchen. Sekarang setelah Li Fuchen keluar, dia tidak berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Untuk sesaat, dia merasa dirugikan. Huff, ketika aku mengolah mayat darah yang cukup kuat, cepat atau lambat kamu akan merasa lebih baik. Leluhur darah itu menekan amarahnya dan mulai mundur. Tidak hanya kekuatan 10 alam Ibel 15 dan Dao Ibel 15 yang terguncang, guncangan dalam aliansi 100 sekte bahkan lebih besar lagi. Mereka tidak terlalu jauh dari sekte Dewa Petir dan sekte senjata misterius, jadi mereka mengetahui cerita di dalamnya dengan lebih detail. Ketika mereka mengetahui bahwa Li Fuchen telah membasmi penatua tertinggi dari sekte Dewa Petir dan sekte senjata Suan, mereka semua merasa ngeri. Pada saat yang sama, mereka diam-diam senang karena dengan adanya Li Fuchen di sini, tekanan mereka berkurang. Setidaknya untuk saat ini, mereka tidak perlu khawatir tentang kekuatan Ibel 15 dan erosi 10 alam Ibel 15 yang menyerang. Fuchen, obat-obatan yang kamu berikan ini sungguh menakjubkan. Hanya dalam satu bulan, ibumu dan aku telah dipromosikan ke tingkat ketiga, tetapi energi sebenarnya sangat stabil, tanpa jejak kekosongan. Orang di puncak gunung di sebuah pavilion, Li Tianhan berkata kepada Li Fuchen dengan heran. Sebelum Li Fuchen kembali, mereka berdua masing-masing telah menelan buah jahat duniawi. Yang satu berada di alam jahat duniawi tingkat kedua, dan yang lainnya berada di alam jahat duniawi tingkat pertama. Tapi sekarang setelah sebulan berlalu, keadaan Li Tianhan telah mencapai alam jahat bumi tingkat kelima, Shen Yuyan mencapai alam jahat bumi tingkat keempat. Li Fuchen tersenyum dan berkata, Ayah, ramuan itu hanyalah makanan pembuka. Apa yang akan kuberikan padamu dan ibumu selanjutnya adalah makanan utama. Setelah mengatakan itu, Li Fuchen mengeluarkan dua botol ramuan itu. Botol ini adalah obat spiritual. Ramuan akar, botol ini adalah ramuan singling. Kedua ramuan ini dapat membuat tulang akarmu dan ibumu mencapai tingkat bintang tiga. Akan lebih mudah untuk berlatih beberapa kali di masa depan. Ramuan untuk peningkatan tulang akar. Pupil Li Tianhan membesar. Tulang akar ibarat kepribadian alami seseorang, yang menentukan pencapaian masa depan. Meskipun tulang akar dapat diubah, harta yang dapat mengubah tulang akar sangatlah langka, dan bahkan kekuatan tertinggi pun mungkin tidak memilikinya. Li Fuchen melanjutkan untuk saat ini, saya tidak bisa mendapatkan ramuan yang dapat meningkatkan tulang akar menjadi bintang empat atau lima, tetapi pasti akan ada peluang di masa depan. Akar bintang empat dan bintang lima tulang. Li Tianhan berseru ini terlalu jauh, ibumu dan aku akan puas jika kita dapat memiliki tulang bintang tiga. Li Fuchen berkata, ayah, tidakkah kamu ingin dipromosikan menjadi terlahir kembali alam? Masa hidup maksimum dari alam terlahir kembali bisa mencapai 250 tahun, tapi saya harap Anda bisa Henny yang akan hidup 200 tahun lagi. Mendengar ini, mata Li Tianhan membara. Dia tidak ingin dipromosikan ke alam terlahir kembali alam reinkarnasi, tapi harapannya terlalu tipis, mendekati nol, jadi dia tidak pernah berani memikirkannya. Jangan khawatir, ayah, ini bukan mimpi. Percayalah padaku. Ayah, aku percaya padamu. Li Tianhan mengangguk dengan berat. Li Fuchen telah menciptakan begitu banyak ajaiban sehingga Li Tianhan secara tidak sadar memilih untuk mempercayainya. Dengan pil akar spiritual dan pil roh bintang, tidak hanya Li Tianhan dan Shen Yuyan yang meningkatkan gengu menjadi tiga bintang, tetapi Li Xiaodi, sebagai saudara perempuan baptis Li Fuchen, juga langsung menikmati perawatan ini. Gengu juga ditingkatkan ke level bintang tiga, yang membuatnya bahagia, gembira. Adapun sisa pil akar spiritual dan pil roh bintang, akan disimpan oleh Li Tianhan dan dapat diberikan kepada keturunan keluarga Li yang bekerja keras di masa depan. Sekte Feng Shui sangat besar, dan Sekte Changlan untuk sementara diatur dalam Sekte Feng Shui. Lagi pula, di sini relatif aman. Situasinya tidak jelas sekarang, jadi lebih baik berhati-hati. Tiba di puncak gunung tempat Sekte Changlan berada. Li Fuchen mengirim pesan ke Ouyang Wen Tian. Debu yang mengambang. Setelah beberapa saat, Ouyang Wen Tian terbang dengan sedikit rasa hormat di senyumannya. Li Fuchen tersenyum dan berkata Sekte Guru, saya ingin tahu sudah berapa tahun Anda terjebak di alam terlahir kembali tingkat kedua. Ouyang Wen Tian memiliki tulang akar bintang lima. Tulang akar semacam ini bukannya tanpa harapan di kise benua untuk berlari ke alam Dou Ling, tetapi di benua Dong Lin. Karena vitalitas langit dan bumi terlalu tipis, jika tidak ada peluang besar, paling-paling dalam kehidupan ini, ia hanya dapat mencapai alam peralihan dari alam kelahiran kembali sangat sulit untuk mencapai alam kelahiran kembali tingkat tinggi, apalagi alam semangat juang lari cepat. Maka ini adalah sesuatu yang bahkan orang bintang enam pun akan sulit melakukannya. Ouyang Wen Tian berkata dengan malu 12 tahun. Butuh 8 tahun baginya untuk naik dari alam terlahir kembali tingkat pertama ke alam terlahir kembali tingkat kedua. Dia memperkirakan akan memakan waktu setidaknya 3 atau 4 tahun sebelum dia bisa dipromosikan ke alam terlahir kembali tingkat kedua, 3 kali lipat. Li Fu Chen membalik telapak tangannya, dan Pil Seng Yuan muncul di tangannya. Master Sekte, Pil Seng Yuan ini dapat membantu Anda maju ke alam terlahir kembali tingkat ketiga. Ini dapat dianggap sebagai beberapa hadiah ucapan selamat dari Sekte tersebut. Guru menunjukkan kepadaku di masa lalu. Pil Seng Yuan, yang memungkinkan prajurit tingkat rendah di alam terlahir kembali untuk dipromosikan ke tingkat pertama dengan cara yang lebih sempurna, dengan batu spiritual tingkat rendah senilai 3.000. Fu Chen, bagaimana ini bisa terjadi? Ouyang Wen Tian terkejut. Setelah menyerahkan obat mujarab itu kepada Ouyang Wen Tian, Li Fu Chen berkata Tuan, jangan berkata apa-apa lagi. Ini adalah keinginan Li Fu Chen. Setelah mengatakan itu, Li Fu Chen berbalik dan terbang menjauh dari gunung. Menatap Pil Seng Yuan di tangannya, Ouyang Wen Tian merasa bersyukur dan bersemangat pada saat yang bersamaan. Pada hari-hari berikutnya, Li Fu Chen menjalani kehidupan yang sangat tenang. Setiap hari saya bermeditasi pada garis pada tulang akar api. Masih ada celah antara tulang akar api bintang 4 dan tulang akar api bintang 5 atau bahkan bintang 6. Kekuatan api yang diserap oleh tulang akar api tingkat lanjut jelas lebih murni dan kuat. Jika Li Fu Chen tidak mau tertinggal, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, pemahaman, berusaha memahami akar api dan pola tulang. Misalnya, jika dia memahami lebih dari 50% pola tulang akar api dan mengembangkan kekuatan magis api, bahkan jika lawannya memiliki tulang akar api bintang 6, selama dia belum mengembangkan kekuatan magis, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan tulang akar api bintang 4 Li Fu Chen. Saat ini, Li Fu Chen telah memahami lebih dari 40% pola tulang akar api, yang mendekati 50%. Aku ingin tahu apa kekuatan magis itu. Li Fu Chen sangat penasaran. Selain memahami pola tulang akar api, Li Fu Chen juga memahami maksud pedang King Yang dan telapak tangan Ilahi Liang. Setelah kedua seni bela diri ini mencapai kesempurnaan dan memahami arti sebenarnya, kekuatan tempur Li Fu Chen akan meningkat pesat. Sedangkan untuk budidaya, pada dasarnya tidak mungkin untuk ditingkatkan lagi dalam waktu singkat. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 tahun baginya untuk beralih dari alam tiangang tingkat ke-8 ke alam terlahir kembali tingkat ke-3, kecepatan ini sungguh mengejutkan. Sumber daya yang memadai adalah satu hal, tetapi jiwa kuat Li Fu Chen adalah alasan utamanya. Jika tidak, bahkan jika Li Fu Chen meminum pil yang dapat meningkatkan suasana hatinya, akan sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan sekuat itu. Jika jiwa diumpamakan dengan sebuah tong, keadaan pikiran adalah air di dalam tong. Dengan jiwa yang kuat, maka larasnya akan kuat dan besar, mampu menampung air lebih banyak dan lebih berat. Dapat dikatakan bahwa jiwa adalah sumber terpenting bagi seseorang, bahkan tulang adalah yang kedua setelah jiwa. Titik-titik-titik, di gunung bersalju, Mu Hansin dan Li Fu Chen sedang minum teh sambil melihat pemandangan bersalju. Kemanusiaan sangat menyedihkan. Di alam yang ditempati oleh 10 alam monster, semua manusia telah menjadi makanan. Saya pernah ke alam yang dihuni oleh setan di kehidupan saya sebelumnya. Banyak kota di sana kosong dan penuh dengan mayat. Mu Hansin menghela nafas. Li Fu Chen terdiam. Dia tidak keluar selama lebih dari sebulan. Bukan karena dia tidak ingin mengusir setan, tetapi karena dia terlalu lemah sendirian. Dilihat dari situasi saat ini, kekuatan komprehensif dari aliansi 100 sekte jauh di belakang 10 alam Ibel 15 dan kekuatan Ibel 15. Terutama 10 alam Ibel 15, yang memiliki kekuatan komprehensif terkuat dan ahli paling top. Setelah perang Pamungkas pecah, ratusan sekte akan menghancurkan aliansi. Oleh karena itu, dia berharap bisa mencapai level yang lebih tinggi. Begitu dia memiliki kekuatan untuk dengan mudah membasmi penguasa 10 wilayah Ibel 15, dia secara alami akan menghancurkan mereka dalam satu gerakan. Tetapi setelah mendengar kata-kata Mu Hansin, Li Fu Chen merasa bahwa dia seharusnya tidak begitu tenang. Bahkan jika dia tidak dapat memulai perang terakhir dengan 10 alam Ibel 15 untuk saat ini, dia setidaknya akan membuat 10 alam Ibel 15 mundur darinya, wilayah manusia. Sepertinya sudah waktunya memamerkan pedangnya lagi. Li Fu Chen berdiri. Mu Hansin terkejut dan berkata, Li Sao Xia, apa yang akan kamu lakukan? Dia mengatakan ini karena emosi murni dan tidak bermaksud memprovokasi Li Fu Chen. Bagaimanapun, 10 alam Ibel 15 berbeda dari sekte Dewa Petir dan sekte senjata misterius. Ketika Li Fu Chen berurusan dengan sekte Dewa Petir dan sekte artefak mistik, itu adalah satu orang versus satu sekte. Untuk menghadapi 10 alam Ibel 15, satu orang menghadapi satu ras. Sejujurnya, jika Li Fu Chen menghadapi sekte Dewa Petir dan sekte senjata misterius pada saat yang sama, dia mungkin tidak dapat menaklukkan kedua sekte tersebut. Ketika kekuatan pribadinya tidak cukup untuk menghancurkan segalanya, dia akan tetap enggan. Jika Li Fu Chen berperang dengan 10 alam Ibel 15, itu akan menjadi tidak terbayangkan bagi satu orang untuk menghadapi 10 keberadaan di tingkat Yulie Geyun, dan pada saat yang sama menghadapi banyak monster tingkat kelima, monster puncak tingkat kelima, dan monster mutasi tingkat tinggi tingkat kelima. Saya memiliki rasa proporsional sendiri. Li Fu Chen tidak cukup bodoh untuk memulai perang dengan 10 alam Ibel 15. Dia hanya meminta pihak lain untuk menahan diri. Pena tuamu, tunggu kabar baikku. Li Fu Chen melintas dan meninggalkan sekte Feng Shui. Mu Han Xin tersenyum pahit. Pantas saja lawannya begitu mudah dan tak terkalahkan. Semangat yang kuat dan tegas seperti ini mungkin hanya bisa ditandingi oleh Raja Jahat. Dia tidak pergi ke domain yang ditempati oleh setan. Ada terlalu banyak setan dalam satu domain. Bahkan jika Li Fu Chen membasmi mereka selama setahun, dia tidak akan bisa membasmi mereka semua. Domain yang ingin ditujui Li Fu Chen adalah domain setan bertanduk, salah satu dari 10 domain Ibel 15. Alam setan bertanduk, istana setan bertanduk, Raja Ibel 15 bertanduk sedang mencicipi setiap prajurit manusia. Bagi Ibel 15, manusia adalah makanan lesat. Memangsa manusia dapat membuat asal-muasalnya semakin kuat, semakin kuat manusia maka semakin banyak pula asal-muasal yang didapat setelah melahapnya. Sayang sekali aku tidak bisa melahap para prajurit dari alam terlahir kembali. Jika aku bisa melahap puluhan prajurit dari alam terlahir kembali, mungkin aku bisa dipromosikan menjadi Ibel 15 tingkat 6, pikir Raja Ibel 15 bertanduk dalam hati. Ledakan, istana Ibel 15 bertanduk yang besar dibagi menjadi dua, dan energi pedang yang ganas membasmi banyak monster tingkat 4 dan 3 dalam sekejap, hanya monster tingkat 5 yang dapat bertahan setelah energi pedang. Memegang pedang darah merah, Li Fuchen berdiri di langit di atas istana Ibel 15 bertanduk dengan ekspresi acuh tak acuh. Sial, siapa itu? Raja Ibel 15 bertanduk terbang ke langit, amarahnya meningkat. Saya Li Fuchen, kata Li Fuchen. Li Fuchen, mengapa kamu ada di sini di alam Ibel 15 bertanduk kami? Apakah kamu ingin memicu perang skala penuh? Raja Ibel 15 bertanduk pertama-tama mengecilkan pupilnya, dan kemudian berkata dengan arogansi yang luar biasa. Mari kita bicarakan hal ini setelah pertempuran. Li Yang Zenki berubah menjadi pedang perunggu Ki, dan Li Fuchen mengayunkan pedangnya. Puff-puff, niat pedang Qingyang begitu kuat sehingga bekas pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di tubuh Raja Ibel 15 bertanduk. Kalian harus tahu kalau hal terkuat dari Ibel 15 level 5 adalah pertahanan mereka. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa menembus pertahanan mereka kecuali Raja Jahat. Tentu saja, kemampuan membatu dari ratu yang membatu juga bisa menahan mereka. Dia layak menjadi raja di antara Ibel 15 tingkat kelima. Masih ada Ibel 15 kuat dan lemah di antara Ibel 15 tingkat kelima. Tentu saja, yang terlemah tidak jauh lebih lemah dari Muhansin, penatua tertinggi angin salju sekte. Qingyang Jue, Li Fuchen membuat gerakan pedang dalam maksud pedang Qingyang, dan sinar lampu hijau menembus langit dan bumi, membuat Raja Ibel 15 bertanduk terbang mundur. Ketika dia berdiri lagi, tidak ada bagian tubuh Raja Ibel 15 bertanduk yang utuh. Bagian yang paling serius hanyalah sepotong besar daging yang dihilangkan. Jika Li Fuchen kembali beberapa kali lagi, dia mungkin tidak dapat membas milawannya. Li Fuchen, apa yang ingin kamu lakukan? Raja Ibel 15 bertanduk panik dan dengan cepat mengeluarkan klaksonnya. Kita bisa bicara sekarang. Li Fuchen menyingkirkan pedang darah merah itu dengan senyuman di wajahnya. Tapi senyuman ini sangat berbahaya di mata Raja Ibel 15 bertanduk. Li Fuchen tidak pernah berpikir untuk memulai perang dengan 10 alam Ibel 15 sekarang, jadi dia tidak bisa membasmi Raja Ibel 15 bertanduk. Begitu dia membasmi Raja Ibel 15 bertanduk, 10 alam Ibel 15 pasti akan bersatu lagi dan memasuki 100 aliansi sekte. Ketika saatnya tiba, Li Fuchen pasti bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi orang lain tidak akan bisa bertahan, tanpa Yulie Geyun dan puluhan prajurit di alam kelahiran kembali, masih akan ada dampaknya. Tentu saja Li Fuchen tidak menyesal. Keduanya pantas mati. Dia tidak akan berkompromi. Kompromi adalah perilaku orang yang lemah. Dengan kekuatan yang sebanding dengan Raja Jahat, tidak ada yang bisa membuatnya berkompromi. Li Fuchen, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Raja Ibel 15 bertanduk berkata dengan hati-hati sambil memegang tanduk di tangannya. Li Fuchen berkata biarkan Ibel 15 dari alam Ibel 15 bertanduk kembali ke wilayahmu sendiri, kalau tidak aku akan membasmi mu lain kali. Dia mengatakan dia sedang berbicara dengan pihak lain, tetapi sebenarnya Li Fuchen datang untuk memperingatkannya. Tanpa menunggu jawaban Raja Ibel 15 bertanduk, Li Fuchen menjauh. Orang pembawa sial, Raja Ibel 15 bertanduk melambaikan klaksonnya dengan marah, dan puncak gunung kecil yang jaraknya puluhan mil tiba-tiba meledak. Suatu hari kemudian, Li Fuchen datang ke alam Ibel 15. Penguasa domain limo adalah Raja Limo, Ibel 15 kuat tingkat lima yang kekuatannya tidak kalah dengan penguasa alam Zensan, Zensan Siang. Mengaum, sebuah bukit setinggi sekitar 10 kaki tumbang, Raja Ibel 15, yang tingginya hanya beberapa kaki, tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan melemparkan bukit itu ke arah Li Fuchen. Bukit terbang berkecepatan tinggi menghasilkan panas akibat gesekan dengan udara, dan langsung terbakar, seolah-olah meteorit besar menghantam Li Fuchen. Pakaian Li Fuchen berterbangan, dan dia menikam bukit yang terbakar itu dengan pedangnya. Bang, bukit itu meledak berkeping-keping, meninggalkan kawah di dalam tanah dan menimbulkan asap serta debu kemana-mana. King Yang Jue, setelah satu serangan pedang, Li Fuchen meluncurkan jurus pamungkasnya, dan seberkas cahaya biru menyelaukan menghantam tubuh Raja Ibel 15. Tapi yang mengejutkan Li Fuchen adalah King Yang Jue hanya bisa melukai Raja Ibel 15 dengan luka ringan, dan kekuatan pertahanannya jelas jauh lebih tinggi daripada Raja Ibel 15 bertanduk. Dimotivasi oleh energi Ibel 15, luka di tubuh Raja Ibel 15 disembuhkan. Dia menyeringai dan berkata, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Dalam hal pertahanan, di antara 10 alam Ibel 15, hanya Zensan Siang yang bisa dibandingkan dengan keduanya sangat kuat, besar, dan sangat defensif. Sungguh, bagaimana dengan pedang ini? Menggunakan kekuatan inti api, Li Fuchen menyerang Raja Ibel 15 dengan pedang lain. Raja Ibel 15 menjadi sasaran dan tidak bisa bersembunyi meskipun dia menginginkannya. Pukulan langsung. Kali ini, luka di tubuh Raja Ibel 15 jauh lebih besar, dengan penyok besar di dadanya serta daging dan darah hangus. Apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Raja Ibel 15 berubah, dan energi Ibel 15 membengkak di sekujur tubuhnya saat dia pulih dari luka-lukanya. Biarkan Ibel 15 di alam Ibel 15mu meninggalkan wilayah manusia, kali ini hanya peringatan, berbalik. Li Fuchen pergi dengan rapi. Raja Ibel 15 kekuasaan dibiarkan dengan ekspresi suram di wajahnya. Dalam perjalanan, Li Fuchen diam-diam menyesali bahwa dia kuat, tetapi dia menghabiskan terlalu banyak energi dan tidak bisa bertarung dalam pertempuran yang berlarut-larut. Baik itu jurus pedang Qingyang Jue atau pola bela diri teknik pedang Hautian, itu menghabiskan banyak energi. Qingyang harus mengonsumsi 20% energi sejatinya, dan pola bela diri teknik pedang Hautian mengonsumsi 30% energi sejatinya. Pertarungan sebelumnya melawan Raja Ibel 15 kekuasaan menghabiskan 40% energi sejati Li Fuchen. Dengan kata lain, tanpa meninggalkan Hautian dalam hal taktik pedang, Li Fuchen tidak bisa membasmi Raja Ibel 15 kekuatan sama sekali. Sebagian besar penguasa 10 wilayah Ibel 15 mungkin bukan lawan Yulai dan Geyun, tetapi mereka tidak diragukan lagi lebih sulit dibasmi daripada Yulai dan Geyun, pertahanan Ibel 15 terlalu kuat dan vitalitas mereka juga kuat. Biarpun Raja Jahat ingin membasmi salah satu dari mereka, itu akan membutuhkan banyak usaha. Saya harus mengembangkan niat pedang Qingyang ke tingkat yang luar biasa. Dengan cara ini, gerakan pedang saya yang biasa dapat menandingi atau bahkan melampaui Qingyang Jue. Qingyang Jue lebih kuat daripada jumlah energi sebenarnya yang dapat dihasilkannya dalam sekejap, tetapi jika pedang Qingyang adalah ketika niat mencapai tingkat kesempurnaan, tidak perlu mengeluarkan banyak energi yang menyebalkan, hanya mengandalkan aturan rahasia jurus pedang dapat meledak dengan tingkat kematian yang mencengangkan. Setelah menemukan tempat, Li Fu Chen mulai menyerap vitalitas dari batu roh tingkat rendah dan memulihkan energi aslinya. Dua hari kemudian, Li Fu Chen datang ke alam setan Harimau. Penguasa alam Ibel 15 Harimau, Harimau Ibel 15, awalnya adalah monster puncak tingkat kelima. Kemudian, dia menelan beberapa harta monster dan tubuhnya bermutasi. Dia memiliki karakteristik monster dan monster pada saat yang sama, dan mengembangkan berbagai kemampuan yang menakutkan kekuatannya adalah Ia berada di puncak 10 alam Ibel 15, nomor 2 setelah ratu membatu dan raja Ibel 15 darah. Teknik mengaum Ibel 15 Harimau Di medan perang yang berantakan, Ibel 15 Harimau yang panjangnya hampir 100 kaki, dengan garis emas gelap dan rambut hitam meraung keras. Saat berikutnya, Ibel 15 Harimau muncul di kehampaan dan meraung ke arah Li Fu Chen. Berdengung, kehampaan berguncang, dan waktu seolah berhenti. Apakah ini kekuatan kehampaan? Murid Li Fu Chen menyusut. Raungan lawan jelas mengandung kekuatan kehampaan, dan kekosongan bermil-mil di sekitarnya membeku. Tentu saja, itu hanya jejak yang sangat samar, jika seseorang benar-benar menguasai kekuatan kehampaan. Hanya dengan satu pemikiran, diperkirakan semua kehidupan di seluruh benua tidak akan bisa bergerak dan akan dibantai olehnya, tapi itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Raja Alam Yuan Hai maupun Raja Ibel 15. Menguasai kekuatan kehampaan adalah metode dewa. Raungan menenangkan Li Fu Chen, dan tubuh besar Harimau berpola ajaib bergegas ke arahnya, menamparkan cakarnya. Bahkan Li Fu Chen pun akan terluka jika terkena cakar ini. Namun yang terlihat jelas bahwa teknik mengaum Harimau berpola ajaib hanya mampu menekan Li Fu Chen sesaat. Sesaat kemudian, ia mengayunkan pedangnya dan memblokir serangan cakar Harimau berpola ajaib. Harimau berpola ajaib itu meraung lagi, mencoba terus menekan Li Fu Chen. Namun, Li Fu Chen telah mengetahui gerakan ini, dan domain matahari api meletus dan menyusut menjadi bola. Kali ini, Li Fu Chen hanya merasa sedikit lesu pada tubuhnya dan tidak tenang. Kekuatan domain tersebut sebenarnya mengandung jejak kekuatan kehampaan, meski tidak sebaik teknik Auman Ibel 15 Harimau lawan, namun tetap bisa menahannya. Gerakan pedang King Yang Jue dikirim, dan Li Fu Chen menghempaskan pola ajaib Harimau dengan satu pedang. Kekuatan lawan sedikit lebih kuat dari Raja Ibel 15, namun dari segi pertahanan tidak lebih kuat dari Raja Ibel 15. Dimanapun dia bisa memblokir pedang, salah satu kakinya hampir dipotong oleh Li Fu Chen. Meninggalkan peringatan, Li Fu Chen meninggalkan wilayah setan Harimau dan menuju ke alam terakhir, wilayah Zensan. Kali ini dia tidak bermaksud memperingatkan semua penguasa 10 alam Ibel 15, 4 adalah batasnya. Lagi pula, dia juga khawatir jika pihak lain bergabung. Daerah pegunungan terguncang, dan Auman Gajah Raksasa terus terdengar. Gajah Raksasa setinggi 100 kaki dan manusia mungil bertarung bersama, setiap bertarung bumi akan retak dan bebatuan akan meledak, seolah-olah dua raksasa sedang bertarung. Momentumnya sungguh mencengangkan. Li Fu Chen menemukan bahwa Gajah Pengguncang Gunung lebih kuat dari yang dia kira. Ketika tubuhnya bertabrakan, sebenarnya ia mengandung kekuatan kekosongan, yang dapat membekukan kekosongan. Meskipun tidak sekuat teknik mengaum harimau Ibel 15, teknik mengaum dimen harimau masih kuat. Butuh waktu untuk mengaktifkan tekniknya, tapi hanya butuh beberapa saat agar Gajah Gemetar Gunung bisa menyerang. Sepertinya pihak lain telah menemukan lebih banyak kekuatan dari garis keturunan Raja Binatang. Raja Binatang secara alami adalah Raja Ibel 15. Raja Ibel 15 menarik Gajah Gunung merupakan eksistensi yang sangat menakutkan pada zaman dahulu di benua Donglin. Konon dengan sekali memutar hidungnya ia dapat menggulung gunung terbesar sekalipun. Menghadapi kekuatan tabrakan Gajah Gemetar Gunung, Li Fu Chen hanya bisa menggunakan domain matahari sengit untuk melemahkannya, dan kemudian menggunakan pedangnya untuk melukai lawan. Mengabaikan bekas pedang di tubuhnya, Gajah Zensan terus menyerbu ke arah Li Fu Chen, dan dari waktu ke waktu ia akan menggunakan belalainya untuk meringkuk dalam upaya menahannya. Tapi bagaimana Li Fu Chen bisa membiarkan pihak lain mendapatkan apa yang diinginkannya? Dia selalu bisa menghindari belalai gajah yang berbahaya dengan bergerak. Kamu layak menjadi manusia jenius yang tiada taraf, tapi hari ini kamu pasti akan mati. Gajah yang mengguncang gunung meringkik, dan rambut tipis di tubuhnya tiba-tiba bersinar, sebagian rambutnya rontok, dan kemudian melesat ke arah Li. Fu Chen melintasi langit dengan kecepatan yang mencengangkan. Segel, pedang darah merah ditempatkan di dadanya, dan lampu hijau meledak, menutupi Li Fu Chen. King Yang Suot Inten tidak memiliki gerakan. Selama Li Fu Chen memikirkannya, setiap gerakan adalah King Yang Suot Inten. Dalam sekejap, rambut bercahaya terbang ke arahnya. Puff puff puff. Cahaya cian begitu kuat sehingga rambut bercahaya itu meledak dan dimusnahkan satu per satu. Tapi ada terlalu banyak rambut bercahaya, tipis dan panjang, dan merayapi setiap celah. Lebih dari selusin rambut menerobos blokade niat pedang King Yang dan menembak ke arah Li Fu Chen, membuat suara berdentang. Kekuatan garis keturunan Raja Ibel XV untuk mencabut gajah gunung sungguh luar biasa. Rambut-rambut ini tidak mampu menyakiti Li Fu Chen, dan bahkan tidak memenuhi syarat untuk membuat Li Fu Chen bergerak. Namun Li Fu Chen bisa membayangkan jika digantikan oleh Yulai atau Geyun, kedua orang ini akan terluka ringan meski tidak terluka parah, dengan metode serangan mereka, alangkah baiknya jika memakan 90% rambut. Mereka yang turun hanya bisa mengandalkan pertahanannya sendiri untuk melawan. Hey, ekspresi Zensan Siang menjadi gelap. Ilmu pedang Li Fu Chen jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Gerakan pedang barusan benar-benar kedap air. Bahkan kemampuan bawaannya, Rain of Needles, hampir bisa diblokir dengan sempurna. Anda tahu, di antara 10 alam Ibel 15, hanya dia dan ratu yang membatu yang telah membangkitkan kemampuan alami mereka, dan dia baru saja terbangun tahun lalu. Zentian Tyrant Body, satu kemampuan bawaan gagal, dan Zensan Siang meledak dengan kemampuan bawaan kedua. Benar sekali, hanya dalam satu atau dua tahun, dia membangkitkan dua kemampuan bawaan, yang satu adalah hujan jarum, dan yang lainnya adalah pertarungan antara langit dan bumi. Lingkaran kuning tua tebal muncul dari tubuhnya, dan gajah Zensan melintas dan bergegas menuju Li Fu Chen dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Kecepatan lawan saat ini terlalu cepat, beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Jika gajah Zensan pecah dengan kecepatan ini selama pertempuran dengan aliansi 100 sekte, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bagaimanapun, satu-satunya kelemahan gajah Zensan pada saat itu adalah kecepatannya, tidak. Tapi kesadaran Li Fu Chen bahkan lebih keterlaluan, sebelum gajah pengguncang gunung bergerak, Li Fu Chen sudah melakukan gerakan mengelak. Ledakan, puncak gunung di belakang Li Fu Chen terhempas dan tersebar. Sebelum ini selesai, hidung gajah Zensan yang sudah sangat panjang tiba-tiba menjadi lebih panjang dan tebal, seperti cambuk dewa dengan lingkaran cahaya kuning tua, dan dicambuk ke arah Li Fu Chen. Li Fu Chen mengelak lagi. Klik, sebuah jurang terbuka di tanah, kedalamannya lebih dari sepuluh kaki. Di langit, sesosok tubuh jatuh dari langit secepat bintang jatuh. Li Fu Chen memukul gajah Zensan dengan pedangnya, menjatuhkan lawannya ke tanah dan menghancurkan keadaan hegemoniknya. Melompat dari tanah, Zensan siang berkata dengan bangga Li Fu Chen, kamu jauh lebih kuat dari yang aku kira. Sayang sekali kamu tidak bisa lolos dari kematian hari ini. Terserah kamu atau mereka bertiga. Li Fu Chen melihat sekeliling. Apakah kamu tahu kami ada? Raja Ibel 15 bertanduk terbang dari jarak puluhan mil, bersama dengan Raja Ibel 15 Perkasa dan Harimau Pola Ibel 15. Domain tempat keempatnya berada berdekatan, sehingga bisa disatukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Apa? Kamu ingin bertarung satu lawan empat? Raja Ibel 15 tersenyum menghina. Kekuatanmu hanya sedikit lebih kuat dari Raja Gajah. Jika kita berempat bersatu, kamu pasti akan mati. Mata Harimau berpola ajaib mengandung niat membasmi yang mengerikan. Tubuh Zensan siang bergetar, dan dia memasuki kondisi hegemon zantian lagi. Li Fu Chen, kamu tidak boleh memprovokasi kami. Kamu terlalu sombong, dan situasi kematian saat ini adalah harga dari kesombonganmu. Jika dua orang lagi datang, aku mungkin tidak bisa mengatasinya, tapi kalian berempat saja tidak cukup untuk membuatku takut. Li Fu Chen berkata dengan tenang. Sombong, Raja Ibel 15 bertanduk mengeluarkan tanduk di kepalanya, penuh dengan energi Ibel 15, tanduk itu bersinar, dan menyerang Li Fu Chen. Tubuh Raja Ibel 15 melebar beberapa kali, dan dengan jentikan lututnya, dia berada di depan Li Fu Chen dalam sekejap. Harimau berpola setan meluncurkan teknik mengaum setan harimau, dan menyelimuti area tempat Li Fu Chen berada. Gajah Zensan melambaikan belalainya dan berguling ke arah Li Fu Chen. Kempatnya bekerja sama sudah cukup untuk menekan siapapun. Bagus sekali. Semangat juang Li Fu Chen melonjak ke langit. Dia sendiri tidak begitu jelas tentang sejauh mana kekuatannya. Yang disebut kekuatan tidak hanya sekedar menyerang, tetapi juga mencakup pertahanan, kesadaran, keterampilan tempur, dan kemampuan beradaptasi. Paling banter, seseorang hanya bisa memperkirakan secara kasar kekuatannya sendiri. Tanpa banyak pertempuran, dia tidak tahu di mana batasannya. Domain matahari yang sengit meletus, melemahkan teknik auman Ibel 15 Harimau, Li Fu Chen mengayunkan tanduk Raja Ibel 15 bertanduk dengan pedang, lalu mengepalkan tinjunya dengan tangan kirinya dan menjatuhkan Raja Ibel 15 kekuatan dengan satu pukulan. Dalam pertarungan jarak dekat, Li Fu Chen bahkan tidak bisa mengejar Li Fu Chen. Hanya dalam pertarungan jarak dekat Li Fu Chen dapat menggabungkan Li Yang Ki dan kekuatan gajah naga untuk waktu yang singkat. Yang agak sulit untuk diatasi adalah belalai gajah Zensan, menghadapi belalai gajah Zensan yang melengkung. Li Fu Chen mengayunkan kaki kanannya dan menendang hidung kuning tua itu beberapa kali, menggunakan kekuatan untuk mengangkat seluruh tubuhnya ke langit. Kekuatan jarak dekat, darah mengalir dari sudut mulut Raja Ibel 15 yang terbang mundur, dan lengan kanannya terpelintir dalam bentuk yang canggung. Meskipun lengan kanannya pulih pada saat berikutnya, itu juga menghabiskan banyak energi Ibel 15 dan sedikit kekuatan hidupnya. Apakah hanya ini yang kamu punya? Li Fu Chen mengambil inisiatif, bergegas menuju Raja Ibel 15 bertanduk dengan pedangnya, dan memukulnya dengan pedangnya. Pedang ini hanyalah pedang biasa, tetapi di bawah superposisi energi pedang perunggu dan kekuatan gajah naga, pedang ini sepertinya merobek kekosongan, dan mengeluarkan isi perut Raja Ibel 15 bertanduk dengan satu pedang, kecepatannya sangat cepat sehingga Raja Ibel 15 bertanduk tidak ada waktu untuk melambaikan klakson untuk mencegat. Pergi, beberapa mil jauhnya di sebelah kanan, energi Ibel 15 melonjak hebat di tangan Raja Ibel 15, mengembun menjadi tombak hitam pekat. Saat berikutnya, Raja Ibel 15 melemparkan tombaknya dengan seluruh kekuatannya. Kecepatan tombak jauh lebih cepat daripada kecepatan suara, dan tidak diketahui berapa kali kecepatan suara, sebelum suara terdengar, tombak telah mencapai Li Fu Chen. Klik, Li Fu Chen bahkan tidak melihatnya, dia mengangkat pedang darah merah, lampu pedang hijau menyala, dan tombak hitam itu pecah menjadi dua bagian dan melewati tubuh Li Fu Chen. Bayangan itu datang dari belakang, dan harimau berpola setan muncul di langit di belakang Li Fu Chen pada suatu saat, dan meluncurkan teknik mengaum setan harimau dari jarak dekat. Di bawah selubung domain matahari yang terik, Li Fu Chen hanya merasa sedikit tidak nyaman. Namun, krisis tersebut bukan datang dari pola ajaib harimau, melainkan dari gajah gunung yang berguncang. Gajah yang mengguncang gunung, bersinar dengan lingkaran cahaya kuning tua yang tebal, menyerang dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun Li Fu Chen menyadari situasinya, sudah terlambat untuk menghindarinya terlebih dahulu, jadi dia hanya bisa menyerangnya dengan pedang. Ledakan, negara hegemonik Zen San Siang dihancurkan lagi, tetapi Li Fu Chen juga tersingkir. Tabrakan dalam keadaan hegemonik jelas merupakan serangan terkuat dari Mountain Saker, dan juga memiliki efek memperkuat kekosongan. Kamu pasti terluka. Zen San Siang melihat ke lubang besar di depan. Di dalam lubang besar, Li Fu Chen naik ke udara dan berkata sambil tersenyum, ayo lagi. Sial, kenapa kamu tidak terluka sama sekali. Zen San Siang yakin bahwa serangan pedang Li Fu Chen barusan sangat tepat, cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk memobilisasi semua senjata. Kekuatan, dalam keadaan seperti itu, dianggap baik untuk mampu mengimbangi 40 hingga 50 persen gaya tumbukan. Sisa 50 hingga 60 persen gaya tumbukan seharusnya ditransfer padanya. Dan 50 persen hingga 60 persen kekuatan tabrakan dalam keadaan hegemoniknya sudah cukup untuk melukai serius pembangkit tenaga manusia terkemuka manapun kecuali Raja Jahat, namun, Li Fu Chen sama sekali tidak terluka. Bagaimana dia tahu bahwa pertahanan Li Fu Chen tidak kalah dengan dia? Dari segi pertahanan Zen Qi, Li Fu Chen memang tidak terlalu tinggi. Ia hanya berada di alam ordinari Rebon level 6. Namun, dengan tambahan Silver Skale Armor, pertahanan Zen Qi, Li Fu Chen pun tak kalah kuatnya. Dan jika dikombinasikan dengan pertahanan fisik, pertahanan komprehensif Li Fu Chen sangat tinggi sehingga hampir tidak ada yang bisa menandinginya. Tentu saja, Li Fu Chen tidak akan cukup bodoh untuk tidak melawan, dan akan diperlakukan sebagai target. Baik itu pertahanan yang menyebalkan atau pertahanan fisik, ada konsekuensinya. Pertahanan yang menyebalkan menghabiskan energi yang menyebalkan, dan pertahanan fisik menghabiskan kekuatan gajah naga atau ki dan darah kekuatan. Jika kita pergi bersama, saya tidak percaya dia tidak akan pernah terluka. Zen San Siang menggunakan api sungguhan, dan bersama dengan Raja Ibel 15 bertanduk dan Raja Ibel 15 Li, mereka bertarung dengan Li Fu Chen dari jarak dekat. Harimau Ibel 15 kadang-kadang maju untuk bertarung, seringkali, dia akan menggunakan teknik mengaum setan harimau untuk mempengaruhi keadaan Li Fu Chen. Pertempuran ini mengakibatkan tanah longsor dan kekacauan. Di langit, angin menderu-deru, guntur dan kilat menyebar ke seluruh langit, awan gelap terbelah dan matahari bersinar terang, dan petir meletus dari langit cerah sehingga menyebabkan hujan lebat. Pertarungan antara lima makhluk teratas telah mempengaruhi cuaca sejauh ratusan mil, dan cakupannya meluas dan menyebar dengan cepat ke daerah sekitarnya. Adapun pergerakannya, pergerakan pertempuran di sini dapat dengan jelas dirasakan ribuan mil jauhnya. Monster-monster di dekat domain Zensan berlarian dengan ekor di antara kaki mereka. Siapapun yang berani bergabung ke medan perang mungkin akan terbasmi begitu mereka memasuki area inti pertempuran, itu akan hancur berkeping-keping oleh energi kekerasan. Retak, lampu pedang hijau bersinar, dan Li Fu Chen membuat luka besar di tubuh Raja Ibel XV, dan darah muncrat dengan bebas. Seiring berjalannya waktu, Li Fu Chen menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dalam pertarungan jarak dekat, dia tidak menghabiskan banyak energi, tetapi kekuatan serangannya sangat kuat. Kekuatan setiap gerakannya sama kuatnya dengan King Yang Jue, gerakan pedang. Dalam beberapa pertempuran sebelumnya, Li Fu Chen tidak menggunakan kekuatan jarak dekat sama sekali. Pada saat ini, dengan seluruh kekuatan mereka, lawan tidak dapat menekannya bahkan jika mereka bergabung, tetapi dia dipukul dengan keras olehnya satu demi satu. Terutama Raja Ibel XV bertanduk dan Raja Ibel XV kekuatan, keduanya sedikit lebih lemah, dipukul oleh Li Fu Chen berkali-kali, meskipun lukanya dengan cepat pulih dengan bantuan energi dan vitalitas Ibel XV, aura mereka menjadi semakin lemah. Dia sombong seperti pada awalnya. Harimau pola sakti dan gajah pengguncang gunung relatif lebih baik, namun tidak jauh lebih baik, mereka hanya menertawakan 50 langkah dan 100 langkah. Bas Mi, lampu pedang hijau itu dingin dan tanpa ampun. Li Fu Chen melepaskan salah satu lengan kiri Raja Ibel XV tanduk dengan satu pedang, lalu menusuk tubuh Raja Ibel XV Li. Segera, dia menggambar tanda pedang di tubuh Zen San Siang yang merupakan sedalam tulang harimau pola ajaib itu berada jauh dan tidak diserang. 430 Polo